Hai guys, BalenMovie disini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah seris yang sedang populer di Korea Selatan berjudul Big Mouth. Seris ini bercerita tentang seorang pengacara bernama Park Chang-ho yang terkenal tidak kompeten dan hampir selalu gagal dalam persidangan. Para klien kemudian memberikannya julukan sebagai Big Mouth karena ia cenderung lebih banyak berbicara daripada bertindak. Bagaimana kira-kira nasib Chang-ho selanjutnya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosen ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Seris dibuka dengan memperlihatkan sebuah berita tentang seorang kriminal kelas berat yang dikenal dengan nama Big Mouth. Ia tercatat memiliki sejarah kejahatan yang sangat besar meliputi penipuan, penyerangan, pembunuhan, sampai pendistribusian narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Tak heran polisi sampai membentuk biro khusus untuk mencari tahu siapa sosok Big Mouth yang sebenarnya. Sin lalu beralih memperlihatkan pasangan suami istri, seorang pengacara bernama Park Chang-ho dan istrinya yang bernama Ko Mi-ho. Reputasi Chang-ho sebagai pengacara gagal membuatnya tidak diterima di berbagai firma hukum, sehingga ia dan ayah mertuanya yang juga merupakan pengacara akhirnya mendirikan firma hukum sendiri. Pagi itu Chang-ho dan mertuanya bersiap untuk mengikuti sebuah persidangan. Chang-ho yang sudah rugi banyak hanya bisa berharap kali ini ia berhasil memenangkan persidangan agar bisa menerima bayaran dari para klien. Untuk memastikan kemenangannya, Chang-ho bahkan menyuap seorang hakim. Sialnya, hakim yang sudah ia suap tiba-tiba saja digantikan oleh hakim yang baru, sehingga ia pun kalah dalam persidangan. Akibat kekalahan itu, Chang-ho mengalami kerugian yang sangat besar sampai ia harus berhutang pada rentenir. Mi-ho yang mengetahui hal itu tentu saja marah besar sampai ia pun mengancam akan menceraikan Chang-ho. Sampai malam tiba, Chang-ho tidak berani pulang ke rumah jadi ia pun meminta bantuan ayah mertuanya untuk mengambilkan beberapa baju karena Chang-ho berencana akan tidur di kantor selama beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian, Chang-ho tiba-tiba mendapatkan telpon dari wali kota Guchon yang bernama Choi Doha. Chang-ho tentu saja terkejut karena tidak menyangka seorang wali kota ingin menyewa jasanya. Dengan bersemangat, Chang-ho pergi menemui wali kota Choi Doha di sebuah tempat pemancingan. Sesampai di sana, wali kota meminta Chang-ho untuk menjadi pengacara dalam kasus pembunuhan Dr. So dari Rumah Sakit Universitas Guchon. Kasus pembunuhan itu rupanya menyeret nama-nama penting anggota Forum NR diantaranya adalah seorang dokter bedah bernama Han Jae-ho, seorang pengacara rumah sakit bernama Lee Dugan, dan Jung Chebon, putra ketua yayasan Universitas Guchon. Ketiga tersangka itu meminta bantuan wali kota untuk mencarikan seorang pengacara yang tidak kompeten dan juga patuh. Hal itu dilakukan agar si pengacara menuruti semua permintaan mereka karena mereka sudah menyiapkan semua skenario agar ketiganya bisa dibebaskan dari hukuman. Awalnya Chang-ho ingin menolak kasus itu karena dirasa terlalu berbahaya. Apalagi di dalam kasus itu ada terlalu banyak orang penting yang terlibat. Namun pada akhirnya Chang-ho tergiur pada sejumlah uang muka yang ditawarkan oleh wali kota. Sang wali kota ternyata memiliki pekerjaan lain untuk Chang-ho, di mana ia meminta Chang-ho untuk berpura-pura menuruti keinginan ketiga temannya sembari mencari informasi tentang kebenaran dari pembunuhan yang terjadi. Bukti yang mereka dapatkan nantinya akan digunakan oleh wali kota untuk menghancurkan ketiga teman-temannya itu. Chang-ho yang mendengar hal itu pun akhirnya menyetujui tawaran dari wali kota. Ia berharap kasus ini nantinya akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki reputasinya sebagai seorang pengacara. Setelah itu Chang-ho pun pergi menemui sahabatnya yang merupakan seorang pengacara bernama Kim Sun Tae. Chang-ho meminta bantuan Kim untuk berpura-pura melaporkan pada jaksa kalau mereka memiliki bukti tentang pembunuhan dokter So. Kesokan harinya Chang-ho pun pergi ke penjara untuk bertemu dengan ketiga kliennya. Tidak sesuai dugaan ketiga tersangka itu rupanya mendapatkan perlakuan istimewa dengan ruangan khusus yang nyaman untuk mereka bertiga. Bahkan kepala sipir bernama Park Yoon Gap langsung turun tangan untuk melayani ketiganya. So dari sini dapat dilihat seberapa berkuasanya mereka bertiga. Sesuai kesepakatan dengan wali kota, Chang-ho berpura-pura setuju menuruti semua skenario yang sudah dibuat. Tak lama kemudian, Jang mendapatkan telpon dari wali kota yang mengatakan kalau seorang pengacara telah melaporkan tentang ditemukannya rekaman black box dari mobil dokter Han. Dokter Han yang mendengar hal itu pun berusaha menyangkal dan mengatakan kalau rekaman black box telah disimpan rapi oleh istrinya. Tanpa disadari, Chang-ho rupanya mendengar semua pembicaraan itu melalui penyadap suara yang ia tinggalkan di dalam ruangan. Dengan cepat, Chang-ho pun menghubungi wali kota dan mengatakan tentang keberadaan rekaman black box. Sesaat kemudian, Chang-ho dan wali kota akhirnya sampai di lokasi istri dokter Han yang bernama Hye-jin. Sesampai di sana, mereka sangat terkejut melihat Hye-jin yang baru saja diserang oleh seorang lelaki yang tidak dikenal. Setelah Hye-jin mendapatkan perawatan, Chang-ho dan wali kota pun mulai mengintrogasinya perihal rekaman black box. Awalnya, Hye-jin menyangkal hal itu dan mengatakan ia tidak tahu apapun. Namun, karena Chang-ho mengancam akan menyeret Hye-jin dalam kasus itu, Hye-jin pun akhirnya terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, Hye-jin juga memberi tahu tentang keterlibatan orang lain dalam pembunuhan tersebut. Di mana orangnya adalah presidir perusahaan surat kabar yang bernama Gong Ji-hun. Singkat cerita, Hye-jin pun membawa Chang-ho ke sebuah kuil tempat Hye-jin menyembunyikan rekaman black box. Pada malam harinya, Chang-ho pun menonton video rekaman black box tersebut. Dalam rekaman itu dapat dilihat kalau dokter Han bertugas sebagai pengemudi, sementara Li dan Jung bertugas untuk membunuh dokter So. Mereka melakukan pembunuhan itu karena dokter So menolak untuk menarik makalah yang ia buat. Wah, apa ya kira-kira isi makalah itu? Setelah melakukan pembunuhan, Jung kemudian menelpon Ji-hun untuk melaporkan semuanya. Setelah itu, Chang-ho memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan memberikan sejumlah uang untuk melunasi sebagian hutang mereka. Mi-ho yang kebingungan bertanya di mana Chang-ho mendapatkan semua uang itu. Dan Chang-ho pun menjawab kalau ia sedang menyelesaikan kasus yang sangat besar. Dan nantinya jika ia berhasil, ia akan mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Kesokan harinya, Chang-ho pun pergi menemui Ji-hun di kediamannya. Ia berencana menjual rekaman black box pada Ji-hun demi mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Sayangnya, Ji-hun seolah tidak peduli dengan bukti yang Chang-ho miliki. Ia pun marah-marah dan langsung mengusir Chang-ho dari rumahnya. Sepulang dari sana, wali kota langsung menghubungi Chang-ho untuk menanyakan tentang black box. Chang-ho meminta wali kota untuk tenang karena ia akan menyerahkan rekaman itu langsung pada jaksa. Pada malam harinya, Chang-ho mengajak Mi-ho dan mertuanya untuk makan malam di restoran mewah. Namun di tengah acara makan malam, jaksa menelpon Chang-ho dan memintanya untuk segera datang. Chang-ho pun terpaksa meninggalkan istri dan mertuanya karena ia harus segera menyerahkan rekaman tersebut. Sebelum pergi dari restoran itu, seorang pelayan sempat memberikannya segelas es kopi. Tanpa rasa kecurigaan apapun, Chang-ho menikmati kopi itu sambil mengemudikan mobilnya. Sesaat kemudian, Chang-ho tiba-tiba merasa pusing dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Chang-ho akhirnya sadar di rumah sakit. Di sampingnya, ia menemukan Mi-ho dan mertuanya yang menunggu dengan setia. Begitu sadar, Chang-ho langsung menanyakan perihal ponsel dan mobilnya. Ia pun segera bersiap-siap agar rekaman black box di dalam mobilnya bisa segera ditemukan. Sayangnya saat itu, Chang-ho telah terlambat karena seseorang misterius telah mengambil rekaman black box dari dalam mobil Chang-ho. Kembali ke Chang-ho, saat ia akan pergi, beberapa polisi tiba-tiba datang membawa surat penangkapannya. Saat itu, Chang-ho resmi ditangkap karena di dalam darahnya ia teridentifikasi menggunakan narkoba. Mi-ho dan mertuanya mencoba menyelamatkan Chang-ho, namun mereka tidak bisa. Mi-ho pun berusaha menguatkan Chang-ho dan meyakinkan kalau mereka pasti akan bisa membebaskannya. Di dalam sel tahanan, Chang-ho mulai mengingat apa yang terjadi di malam kecelakaannya. Ia yakin kalau semua ini pasti ulah Ji-hun agar ia bisa mendapatkan rekaman black box. Chang-ho pun meminta bantuan para polisi agar ia mendapatkan kesempatan untuk menghubungi wali kota. Dalam pertemuannya dengan wali kota, Chang-ho memohon agar ia bisa dibebaskan. Namun wali kota menolak hal itu karena kini black boxnya telah hilang dan Chang-ho juga telah menghianati wali kota dengan pergi menemui Ji-hun. Di waktu yang sama, para polisi tim investigasi datang menggeledah kantor firma milik Chang-ho. Secara tak terduga, para polisi menemukan berbagai hal di dalam kantor tersebut. Mulai dari uang tunai, narkoba, emas batangan, sampai senjata-senjata ilegal. Hal itu tentu saja membuat mertua Chang-ho sangat terkejut sekaligus heran bagaimana bisa semua benda itu tiba-tiba ada di kantor mereka. Akibat hal itu, Chang-ho akhirnya dipindahkan ke penjara dan status kejahatannya mulai bertambah. Begitu sampai di penjara, Chang-ho diantarkan oleh wakil sipir bernama Gun untuk menuju ke sel tahanan para VIP. Mereka dan para tahanan lainnya menyambut Chang-ho dan langsung menyiksanya. Sementara itu, wali kota dan para anggota forum NR terlihat sedang berkumpul. Saat itu, Ji-hun menyindir keberhasilan wali kota karena bantuan istrinya yang merupakan Direktur Rumah Sakit Universitas Gucon. Istri wali kota yang bernama Juhi membalas perkataan Ji-hun dengan menyebutkan kalau Ji-hun telah kehilangan uang sebesar 100 miliar won karena ia telah ditipu oleh Big Mouse dalam investasi Lala Capital. Istri Ji-hun yang mendengar hal itu sontak terkejut karena suaminya tidak pernah memberitahukan hal itu. Tak lama kemudian, asisten wali kota memberitahunya tentang berita yang sekarang sedang beredar. Di mana Park Chang-ho telah ditetapkan sebagai Big Mouse. Berdasarkan dengan apa yang ditemukan di kantor Chang-ho semuanya sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Big Mouse. Mengetahui hal itu, Ji-hun pun langsung menelpon kepala sipir dan menyuruhnya untuk memastikan agar Chang-ho tetap hidup. Karena jika Chang-ho sampai meninggal maka uang 100 miliar won miliknya akan hangus begitu saja. Kepala sipir lalu segera membawa beberapa tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa Chang-ho. Para tahanan VIP tentu saja sangat terkejut saat mereka mengetahui bahwa Chang-ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Singkat cerita, berkat bantuan tenaga medis, Chang-ho pun berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Mi-ho dan Kim terlihat datang ke penjara untuk menjenguk Chang-ho. Sayangnya saat itu mereka tidak bisa bertemu karena Chang-ho menolak kunjungan dari siapapun. Dengan perasaan kecewa, Mi-ho dan Kim memutuskan untuk kembali pulang. Sebelum berangkat, Kim mendapatkan telpon dari ayah Mi-ho yang mengatakan kalau para wartawan sudah mulai berkumpul di depan rumah mereka. Ia pun meminta Kim untuk tidak mengantarkan Mi-ho pulang sampai situasinya kembali aman. Sayangnya Mi-ho terlanjur mengetahui tentang identitas Chang-ho yang diduga sebagai Big Mouse. Bukannya menghindari wartawan, Mi-ho malah menemui semua wartawan itu untuk menyampaikan ketidakbenaran kabar tersebut. Ia percaya bahwa suaminya sebenarnya telah difitnah. Mi-ho pun menyampaikan pesan untuk Chang-ho dan berkata kalau ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengungkapkan kebenarannya. Para tahanan yang lain yang mengetahui identitas Chang-ho mulai meributkan hal tersebut. Mereka tidak menyangka kalau penjahat sekelas Big Mouse ternyata adalah seorang pengacara. Setelah itu, Chang-ho diinterogasi oleh Jaksa Choi, seorang jaksa yang seharusnya ia temui di hari kecelakaan. Jaksa Choi menggunakan alat deteksi denyut jantung untuk melihat reaksi Chang-ho saat ia ditanyakan beberapa hal. Di luar dugaan, saat Chang-ho ditanya tentang identitasnya sebagai Big Mouse, denyut jantungnya tiba-tiba meningkat. Hal itu pun membuat Jaksa Choi yakin kalau Chang-ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Setelah kembali dari proses interogasi, Chang-ho kembali bertemu dengan ketiga tersangka VIP. Saat itu, Chang-ho berpikir kalau mereka bertigalah orang yang telah memfitnah dirinya. Namun ketiganya malah mengelak karena pada kenyataannya, mereka bertiga juga telah ditipu oleh Big Mouse. Sesampai di dalam sel, Chang-ho disambut oleh seorang tahanan bernama Jerry yang mengaku sebagai penggemar Big Mouse. Terkuaknya identitas Chang-ho sebagai Big Mouse menimbulkan masalah antara tiga VIP dan juga Ji-hun. Ketiga VIP bersih keras ingin segera membunuh Chang-ho, sedangkan Ji-hun ingin Chang-ho tetap hidup agar mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali. Pada malam harinya, Ji-hun bertemu dengan Jaksa Choi untuk menanyakan hasil interogasi. Jaksa Choi meyakini kalau Chang-ho memang benar-benar adalah Big Mouse. Setelah itu, Ji-hun pun memberikan sebuah catatan berisi nama-nama para pelanggan VIP yang membeli barang-barang terlarang dari Big Mouse. Catatan itu kemudian diserahkan oleh Jaksa Choi pada wali kota. Catatan itu nantinya akan dimanfaatkan oleh wali kota untuk membalaskan dendamnya kepada Ji-hun. Di waktu yang sama, Mi-ho, ayahnya, dan Kim mulai mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan Chang-ho. Setelah diteliti, mereka mulai menyadari kalau semua ini berawal dari kasus pembunuhan Dr. Seo. Oleh sebab itulah, Mi-ho pun memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai perawat baru di Rumah Sakit Universitas Gucon. Di penjara Gucon, semua tahanan mulai membicarakan tentang kebenaran identitas Big Mouse. Beberapa dari mereka ada yang percaya, namun banyak juga yang tidak mempercayai rumor tersebut. Pasalnya, mereka tidak yakin kalau penjahat sekelas Big Mouse bisa tertangkap begitu saja. Seorang pemimpin geng bernama Ketua Yang bahkan mulai kesal dengan keberadaan Chang-ho. Ia pun menghajar Chang-ho di hadapan semua orang agar mereka tahu kalau Big Mouse sekalipun tidak bisa menggantikan posisinya sebagai penguasa di sana. Selain peratahanan, kepala sipir juga ternyata penasaran dengan identitas Chang-ho. Ia pun mengundang Chang-ho ke ruangannya dan menanyakan apakah Chang-ho benar-benar Big Mouse atau bukan. Chang-ho pun mengaku kalau ia bukanlah Big Mouse. Kepala sipir yang mendengar hal itu pun marah besar dan langsung memasukkan Chang-ho ke dalam sel isolasi. Apa yang terjadi kepadanya membuat Chang-ho putus asa dan berpikir kalau ia sudah tidak memiliki harapan lagi. Ia pun meminta bantuan Kim untuk membuatkan surat perceraian agar Miho nantinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu, Chang-ho berpikir untuk melakukan bunuh diri agar semua masalahnya benar-benar selesai. Langkah pertama yang ia ambil adalah membuat masalah dengan Ketua Yang. Dengan harapan nantinya Ketua Yang akan emosi dan langsung membunuhnya. Namun ekspektasi Chang-ho rupanya jauh dari realita. Ia malah berhasil mengalahkan Ketua Yang hanya dengan satu pukulan. Tak ingin menyerah begitu saja, Chang-ho kembali mencari masalah dengan seorang tahanan psikopat. Ia menantang psikopat itu untuk membunuhnya agar ia bisa memamerkan prestasi itu pada ibunya. Tadi sangka, psikopat itu malah menangis mendengar perkataan Chang-ho karena ia mengingat ibunya yang sedang sakit keras. Semua yang Chang-ho lakukan malah membuat para tahanan mulai berpikir kalau Chang-ho sepertinya adalah Big Mouse yang sebenarnya. Setelah gagal dua kali, kini Chang-ho bertekad untuk bunuh diri dengan cara kabur dari sel. Dengan harapan polisi akan menangkapnya dan langsung membunuhnya. Lagi dan lagi karena kepala sipir sudah diingatkan oleh Ji-hun untuk menjaga Chang-ho jadi ia pun akhirnya tidak dibunuh dan hanya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Saat itu, Chang-ho mulai kebingungan tentang siapa sebenarnya yang sudah memfitnah dirinya sebagai Big Mouse dan apa sebenarnya tujuan semua ini. Singkat cerita, Mi-ho akhirnya diterima untuk bekerja di rumah sakit Universitas Gucon. Di hari pertamanya, Mi-ho langsung mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Di mana ia diminta untuk mengurus semua pasien yang ada di bangsal kanker seorang diri. Meskipun begitu, Mi-ho tidak keberatan dan tetap menjalani tugasnya dengan sangat baik. Ia bahkan berhasil menyelamatkan nyawa seorang pasien yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Sayangnya, tindakan penyelamatan itu justru mendapatkan teguran dari Direktur Rumah Sakit dan juga Ketua Perawat. Sang Direktur mengatakan kalau keluarga pasien sudah menandatangani persetujuan untuk tidak memberikan penyelamatan apapun saat pasien mengalami kritis. Hal itu tentu saja membuat Mi-ho curiga kalau ada sesuatu yang salah dari sistem rumah sakit tersebut. Apalagi, ia sempat mendengar seseorang yang sedang memaksa keluarga pasien untuk menandatangani surat persetujuan dengan imbalan yang cukup banyak. Jadi, apa ya rahasia sebenarnya dibalik rumah sakit itu? Mi-ho yang sangat bersemangat menyelesaikan kasus itu tiba-tiba dikejutkan dengan adanya surat perceraian dari Chang-ho. Mi-ho tentu saja kecewa sekaligus sedih, namun ia tidak peduli dan malah merobek surat perceraian tersebut. Kembali ke penjara Gucon, kepala sipir mulai membagi para tahanan menjadi tiga kelompok. Kelompok A berisi para tahanan yang selalu taat dan juga rutin memberikan uang suap kepada kepala sipir setiap bulannya. Oleh sebab itulah, mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada tahanan-tahanan yang lain. Sementara itu, tahanan-tahanan kelompok C dijadikan sebagai budak dengan posisi terendah. Mereka bekerja membersihkan pembuangan tinja dengan upaya yang sangat sedikit dan makanan yang tidak layak. Saat sedang beristirahat, seorang tahanan diperintahkan oleh tiga VIP untuk menyerang Chang-ho. Untungnya, kepala sipir melihat kejadian itu melalui monitor, jadi ia pun memerintahkan asistennya untuk menyelamatkan Chang-ho. Setelah itu, Chang-ho diminta untuk menemui kepala sipir. Saat itu, kepala sipir meminta Chang-ho untuk membayar sejumlah uang agar ia bisa masuk ke dalam kelompok A. Kalau Chang-ho benar-benar Big Mouse, uang tentu saja bukanlah masalah untuknya. Kepala sipir pun mengancam jika Chang-ho ternyata bukanlah Big Mouse, maka ia akan membunuhnya serta membunuh istri dan mertuanya. Chang-ho yang mendengar hal itu akhirnya mengakui bahwa ia adalah Big Mouse. Ia pun memperingatkan kepada kepala sipir untuk tidak macam-macam pada ia dan keluarganya. Chang-ho pun mulai berpikir mungkin ia memang harus berpura-pura sebagai Big Mouse untuk menjaga keselamatan istri dan mertuanya. Setelah kejadian itu, Chang-ho benar-benar menjadi orang yang berbeda. Ia mulai menikmati perannya sebagai Big Mouse sehingga para tahanan akhirnya percaya kalau Chang-ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Dengan beberapa pengikut yang ia miliki, Chang-ho mulai menunjukkan pemberontakan pada pihak kepolisian. Karena takut Chang-ho akan mencelakakan keluarganya, kepala sipir pun terpaksa menuruti semua permintaan Chang-ho. Tak lama kemudian, Kim dan Mi-ho datang mengunjungi Chang-ho. Saat itu, Mi-ho menolak perceraian yang diajukan oleh Chang-ho karena ia merasa mereka bisa melewati cobaan ini. Hari berganti hari, Chang-ho mulai memiliki pengikut yang cukup banyak. Ia pun memerintahkan Jerry untuk mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya dan berjanji akan mengabulkan permintaan mereka. Di dalam ruangan pengakuan hanya ada tiga orang yang benar-benar percaya kepada Chang-ho. Mereka adalah ketua tahanan, psikopat, dan juga Jerry. Di rumah sakit, Mi-ho memberitahu ayahnya tentang adanya sebuah makalah ciptaan dokter So yang masih menjadi rahasia. Mi-ho mencoba bertanya pada beberapa dokter tentang makalah itu, namun semuanya kompak mengatakan kalau makalah yang Mi-ho bicarakan sebenarnya tidak ada. Beberapa dari mereka bahkan membicarakan sesuatu yang buruk tentang dokter So. Hal ini tentunya berbeda dengan pengakuan para pasien yang mengatakan kalau dokter So adalah seseorang yang sangat baik. Dari permasalahan itu, maka dapat ditarik kesimpulan kalau para anggota forum NR membunuh dokter So karena ia menulis sebuah makalah yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Pada suatu hari, seorang tahanan yang sebelumnya menyerang Chang-ho tiba-tiba dipindahkan ke sel yang sama. Semua ini tentu saja merupakan rencana tiga VIP agar mereka bisa membunuh Chang-ho. Saat Chang-ho dan tahanan yang lain sedang berkumpul, beberapa tahanan akhirnya datang dan menyerang mereka. Chang-ho kemudian berusaha melawan namun si kopa tiba-tiba mendekati Chang-ho dan hendak menusuknya. Sayangnya serangan itu berhasil dihalau oleh ketua tahanan sehingga ia pun akhirnya terluka. Kepala sipir yang melihatnya langsung mengirimkan bawahannya untuk menghentikan serangan itu dan membawa ketua tahanan untuk segera diobati. Karena penyerangan itulah Chang-ho pun marah besar pada tiga VIP dan juga kepala sipir sehingga ia pun bertekad akan membalas semua perbuatan mereka. semua tahanan yang terlibat dalam penyerangan itu akhirnya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Para tahanan itu tidak terima karena mereka hanya menjalankan perintah dari para VIP. Sementara itu para tahanan VIP justru marah pada kepala sipir karena ia sudah menggagalkan rencana mereka. Kepala sipir pun menegaskan kalau ia hanya menjalankan tugas dari Ji-hun jadi kalau mereka benar-benar ingin membunuh Chang-ho silahkan meminta izin pada Ji-hun terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian salah satu pelaku penyerangan ditemukan meninggal gantung diri di dalam sel isolasi. Kepala sipir yang melihat hal itu pun curiga kalau ini adalah balasan dari Chang-ho. Dan benar saja beberapa hari setelah kejadian itu tahanan penyerangan yang masih tersisa juga akhirnya tewas bunuh diri dengan meminum racun. Hal itu pun semakin memperkuat dugaan kepala sipir kalau Chang-ho adalah Big Mouse. Di waktu yang sama Mi-ho pun bertemu dengan wali kota. Di sana Mi-ho meminta bantuan wali kota untuk membebaskan suaminya karena semua ini berawal dari kasus pembunuhan dokter So. Selain itu Mi-ho juga membahas tentang makalah dokter So yang masih belum terungkap. Ia curiga kalau Direktur Joo-hee mengetahui sesuatu tentang makalah tersebut. Sebagai suaminya wali kota menyangkal tuduhan itu dan mengatakan kalau istrinya tidak tahu apapun tentang makalah tersebut. Kembali ke penjara Ji-hun menemui Chang-ho dan memintanya untuk mengembalikan 100 miliar won yang sudah ia ambil. Chang-ho pun menjawab ia tidak akan menyerahkan uang itu karena ia tidak tahu apapun tentang uang yang dimaksud oleh Ji-hun. Untuk membuktikan apakah Chang-ho benar-benar adalah Big Mouse atau bukan Ji-hun pun menantangnya untuk taruhan menyebutkan 5 nama-nama pelanggan VIP dari Big Mouse yang hanya diketahui oleh Jaksa dan juga Big Mouse. Jika Chang-ho bisa menyebutkan nama-nama pelanggan itu maka Ji-hun akan percaya kalau Chang-ho adalah Big Mouse. Karena merasa panik Chang-ho pun langsung menelpon wali kota dan memintanya untuk memberikan nama-nama pelanggan Big Mouse karena kalau tidak maka Chang-ho akan dibunuh oleh Ji-hun. Wali kota pun teringat pada buku daftar pelanggan Big Mouse yang sebelumnya diberikan oleh Jaksa Choi. Ia pun memberikan kelima nama itu pada Mi-ho dan meminta Mi-ho untuk menyerahkannya kepada Chang-ho. Di waktu yang sama Ji-hun dan rekannya mencoba menemui Ketua Forum NR. Sayangnya saat itu Ketua menolak untuk bertemu dengannya karena Ji-hun masih belum bisa mengembalikan uang 100 miliar Hal itu membuat Ketua mulai berpihak pada kubu wali kota dan juga Direktur Joo-hee. Ji-hun pun merasa kecewa dan berjanji akan menghancurkan wali kota dan juga istrinya. Bagaimana caranya? Tadi sangka daftar pelanggan VIP yang ada di tangan wali kota ternyata adalah daftar yang salah. Ji-hun sengaja menyuruh Jaksa Choi untuk memberikannya pada wali kota agar Chang-ho gagal menyebutkan pelanggan VIP yang benar. Setelah mendengar hal itu wali kota pun panik dan berusaha menemui Chang-ho untuk memberitahukan kalau daftar pelanggan yang ia punya adalah daftar yang salah. Namun kepala sipir tidak mengizinkan mereka untuk berbicara sehingga Chang-ho pun terpaksa mengikuti taruhan tanpa daftar pelanggan dari wali kota. Beberapa saat kemudian duel itu pun akhirnya dimulai. Dengan total taruhan sebesar 300 juta won, Chang-ho dan Ji-hun diminta untuk menuliskan masing-masing lima orang pelanggan VIP dari Big Mouse. Setelah menuliskan nama-namanya, kepala sipir selaku wasit ditugaskan untuk membacakan nama-nama tersebut. Secara mengejutkan, Chang-ho ternyata menuliskan nama-nama yang sama dengan milik Ji-hun. Wali kota yang melihat hal itu pun sangat terkejut karena Chang-ho berhasil menebak semua nama pelanggan Big Mouse. Bahkan ia berhasil lebih unggul dari Ji-hun karena ejaan namanya lebih tepat. Dengan berat hati, Ji-hun pun menerima kekalahan dan Chang-ho berhak mendapatkan 300 juta won dari mereka. Tak lama kemudian Jack Sachoy menelpon kepala sipir dan melaporkan kalau mereka baru saja menangkap salah satu bawahan Big Mouse yang bernama Peter Hong. Chang-ho dan Peter Hong kemudian dipertemukan dan Peter Hong diminta untuk menjawab apakah Chang-ho benar-benar adalah Big Mouse. Belum sempat menjawab, Peter Hong tiba-tiba meninggal dunia setelah ia menyuntikan insulin ke dalam tubuhnya. Semua itu pun membuat Ji-hun dan wali kota mulai khawatir karena Big Mouse semakin menunjukkan kekuasaannya. Di rumah sakit Mi-ho melihat salah satu keluarga pasien yang terpaku menonton siaran di aula rumah sakit. Mi-ho pun mencoba mendekatinya namun wanita itu malah pergi begitu saja. Tak lama kemudian Mi-ho mendapatkan telpon dari Ji-hun yang mengajaknya bertemu. Saat itu Ji-hun menawarkan ingin membayar makalah dokter So yang katanya sudah ditemukan oleh Mi-ho. Mi-ho yang mendengar hal itu menolak tawaran tersebut karena makalah itu adalah kunci untuk membebaskan suaminya. Sebelumnya Mi-ho sudah diberitahu oleh Chang-ho untuk berpura-pura sebagai istri Big Mouse. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi Mi-ho. Di sisi lain Kim dan ayah Mi-ho terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian dokter So. Saat itu mereka pergi ke sebuah pemancingan yang diduga sering dikunjungi oleh dokter So. Pemilik pemancingan itu pun mengungkapkan kalau dokter So sering berkunjung ke sana bersama dengan seorang wanita. Hal itu pun membuat Kim dan ayah Mi-ho yakin kalau dokter So pasti memberikan file makalahnya pada si wanita tersebut. Kembali ke penjara setelah memenangkan taruhan Chang Ho menggunakan uangnya untuk menyuap kepala sipir agar ia bisa mendapatkan hak istimewa seperti tahanan VIP. Ia juga memberikan uang lebih untuk membuatkan pesta bagi para tahanan. Hal itu pun membuat para tahanan mulai bergabung menjadi pengikut Chang Ho. setelah mengetahui Chang Ho adalah Big Mouse para tahanan VIP juga mulai ketakutan dan terus mengalami halusinasi. Mereka takut akan berakhir seperti tiga tahanan sebelumnya yang mati dengan misterius. berakhir 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 miho melihat ketua perawat mengambil sampel darah pasien tanpa persetujuan medis Ia pun mengikuti ketua perawat sampai ke pusat inovasi teknologi medis. Direktur Juhi pun memergoki Miho sambil membawa seorang petugas keamanan. Saat ditanya mengapa Miho berada di ruangan itu, ia mengaku melihat kepala perawat membawa sampel pasien memasuki ruangan tersebut. Namun si petugas keamanan malah mengaku kalau ia hanya melihat Miho yang memasuki ruangan itu. Direktur Juhi pun menegur Miho dan menegaskan agar Miho fokus pada tugasnya. Sementara itu di penjara, Jihoon mengancam Changho untuk tidak macam-macam karena ia tak segan-segan akan menyakiti Miho. Namun Changho juga terlihat tidak takut sama sekali karena ia juga akan melakukan hal yang sama jika Jihoon berani mengancamnya. Layaknya seorang Big Mouse, Changho ternyata telah mengirimkan 34 bunga kematian untuk istri Jihoon tepat sesuai umurnya saat ini. Tanpa sepengetahuan Jihoon, Changho juga menemui Ketua Yang untuk membuat kesepakatan agar ia mau berpihak kepadanya. Setelah itu, Changho dan para pengikutnya kemudian menangkap salah satu tahanan VIP yaitu Dr. Han. Changho memaksa Dr. Han untuk mengakui perbuatannya dalam persidangan nanti. Karena tak mau dibunuh, Dr. Han pun akhirnya setuju untuk mengikuti permintaan Changho. Part ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Miho yang bertemu dengan wali kota. Di sana wali kota mengatakan pada Miho kalau Changho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Miho tidak ingin mempercayai hal itu, namun wali kota mengatakan itulah kenyataannya. Buktinya, Changho bisa mengetahui daftar langganan VIP dari Big Mouse padahal daftar yang diberikan oleh wali kota adalah daftar yang salah. Pikiran Miho pun mulai kacau karena ia memikirkan apakah yang dikatakan oleh wali kota itu benar atau tidak. Di perjalanan pulang, Miho mendapatkan telpon dari ayahnya yang mengabarkan kalau Changho telah melunasi semua hutang-hutang mereka. Setelah pembicaraan dengan wali kota, Miho mulai meragukan semua perkataan dari Changho. Oleh sebab itulah, ia berencana akan menanyakan semuanya pada Changho saat kunjungan nanti. Rumah sakit Universitas Gucon dijadwalkan akan mengirimkan beberapa relawan untuk mengunjungi penjara Gucon. Hal ini memang rutin dilakukan sekali setiap tahunnya. Dalam kunjungan itu, ada beberapa orang yang ikut serta, mulai dari Dr. Juhi, istri sang wali kota, istri dari Jihoon, Jang Hyejin, istri dari Dr. Han, dan para perawat termasuk Miho. Sesampai di rumah sakit, para tahanan mulai bersorak menyambut kedatangan Miho sebagai istri Big Mouse. Eksistensi Changho sebagai seorang Big Mouse ternyata berdampak sangat besar, sehingga ia kini memiliki pengikut yang sangat banyak dan mendapatkan perlakuan khusus dari kepala sipir dan juga wakilnya. Bahkan dalam kunjungan kali ini, Changho menyiapkan ruangan khusus untuk menghabiskan waktunya dengan Miho. Saat bertemu, Miho terlihat enggan berdekatan dengan Changho, sampai ia mengaku apakah ia benar-benar Big Mouse atau bukan. Nah, karena Changho tahu ruangan itu telah disadap, ia pun mengajak Miho ke lapangan agar mereka bisa berbicara dengan bebas. Di sana, Changho mengungkapkan bahwa setelah ia mendapatkan daftar nama dari wali kota, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Ia tiba-tiba mendapatkan pesan yang tertulis di atas kartu tarot, bertuliskan nama-nama pelanggan yang berbeda dari yang diberikan oleh wali kota. Sejak saat itulah, Changho terus mendapatkan kartu tarot yang lain di ruangan pengampunan yang disematkan di dalam Alkitab. Semua kartu tarot yang dikirim sesuai dengan kejadian-kejadian yang nantinya akan terjadi. Di mana itu artinya, Big Mouse mengawasi semua yang terjadi dan menjadikan Changho sebagai tameng untuk mengungkap kebenaran di balik kejahatan para VIP. Changho pun berusaha meyakinkan Miho kalau ia bukanlah Big Mouse. Changho terpaksa melakukan semua ini untuk melindungi dirinya sendiri, sekaligus berusaha mengungkap siapa Big Mouse yang sebenarnya. Untuk saat ini, Changho pun meminta Miho untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Di waktu yang sama, Dr. Han terlihat sangat bahagia bertemu dengan istrinya. Namun, Jang Hye Jin malah bersikap sebaliknya dan terlihat tidak nyaman berada di sekitar Dr. Han. Hal itu pun membuat Dr. Han marah sampai ia mendorong dan mencekik istrinya sendiri. Dr. Han mengklaim kalau istrinya telah berselingkuh karena beberapa hari yang lalu ia pergi sampai larut malam. Hye Jin berusaha membela diri dan mengatakan kalau ia pergi ke acara peringatan kematian ayahnya. Hal itu pun membuat Dr. Han merasa bersalah dan lantas memeluk istrinya. Dr. Han berkata ia sangat mencintai Hye Jin dan takut kehilangannya. Oleh sebab itulah, ia kadang menjadi sangat kasar jika menyadari beberapa sikap Hye Jin yang berbeda terhadapnya. Setelah itu, para tahanan mendapatkan makanan dari pihak rumah sakit Gucon. Tak lama kemudian, Changho pun memasuki aula diiringi dengan beberapa pengikutnya. Ia pun menyapa satu persatu perawat dan merosting kehidupan mereka. Ia pun mengingatkan agar mereka tidak macam-macam pada Miho selama ia bekerja. Setelah acara itu selesai, Miho dan Hye Jin bertugas untuk memindahkan beberapa barang-barang. Saat itu, Hye Jin tiba-tiba merintih kesakitan dan Miho melihat memar yang ada di lehernya. Hal itu pun membuat Miho khawatir dan ia pun menawarkan bantuan pada Hye Jin untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada wali kota dan Ji Hoon. Pada situasi itu, emosi Ji Hoon sangat tidak stabil karena masih menyusahkan nasib ketiga temannya yang berada di penjara. Ia pun meminta bantuan pada tetua forum NR, namun sang tetua sepertinya tidak bisa membantunya. Hal itu pun membuat Ji Hoon semakin emosi, apalagi setelah melihat kedekatan antara tetua dan wali kota Doha. Pada malam harinya, setiba di rumah sakit, Miho mendapatkan telpon dari salah satu keluarga pasien yang bernama Kyung Suk. Kyung Suk mengakui ia mengetahui di mana makalah Profesor So saat ini. Makalah itu tersimpan di dalam sebuah kalung salib. Belum sempat memberitahu siapa pemakai kalung itu, Kyung Suk tiba-tiba jatuh dari lantai atas rumah sakit dan tewas di hadapan Miho. Mendengar soal kalung salib, Miho pun langsung teringat pada satu orang yang memakai kalung tersebut. Ia pun pergi menemui Dr. Juhi dan mengatakan tentang kematian salah satu keluarga pasien di rumah sakit. Karena Miho terus menyebutkan tentang kalung salib, Dr. Juhi pun membiarkan Miho memeriksa kalungnya. Tadi sangka, dugaan Miho ternyata salah karena kalung Dr. Juhi hanyalah kalung biasa pemberian mendiang ibunya. Kembali ke penjara Guchon, Chang Ho masuk ke ruang pengampunan dan menyelipkan sebuah pesan untuk Big Mouse. Karena ketiga VIP diisukan akan segera bebas dengan jaminan kesehatan, Chang Ho pun khawatir dan meminta bantuan Big Mouse untuk menggagalkan jaminan tersebut. Beberapa hari kemudian, Chang Ho mendapatkan balasan kartu tarot dari Big Mouse yang berarti Chang Ho harus melakukannya sendiri. Dimana kali ini, Big Mouse sepertinya ingin melihat sejauh mana kemampuan Chang Ho untuk menghadapi masalah tanpa bantuannya. Setelah mendapatkan pesan itu, Chang Ho pun mulai melancarkan aksinya. Ia memanfaatkan para pengikutnya untuk menangkap Dr. Han dan memaksanya untuk mengakui kebenaran di persidangan nanti. Di tempat lainnya, Miho dan yang lainnya sibuk mencari tahu siapa pemilik kalung salib yang dimaksud oleh Kyungsook. Setelah memeriksa rekaman sebuah program TV, mereka pun akhirnya sadar kalung salib yang dimaksud oleh Kyungsook bukanlah milik Dr. Juhi, melainkan milik Hyajin. Secara tak terduga, Hyajin selama ini ternyata berjuang untuk bebas dari jeratan Dr. Han. Tak jarang ia mendapatkan perlakuan kasar hanya karena rasa cinta Dr. Han yang berlebihan kepadanya. Sampai suatu hari, ia pun diselamatkan oleh Dr. So. Sejak saat itulah, Dr. So selalu menjadi tempat ternyaman untuk Hyajin hingga mereka berdua berakhir saling mencintai. Beberapa hari sebelum kematiannya, Dr. So memberikan sebuah kalung sebagai hadiah untuk Hyajin dan kalung itu ternyata berisi file makalah Dr. So yang selama ini diincar oleh semua orang. Singkat cerita, hari pembebasan jaminan kesehatan bagi para VIP akhirnya tiba. Mereka terlihat sangat bahagia melewati ruangan sel dan bertemu dengan Chang Ho. Tadi sangka, Jang dan Lee ternyata sudah mengetahui rencana Chang Ho yang ingin memanfaatkan Dr. Han. Keduanya pun dengan santai meminta sipir untuk mengembalikan Dr. Han ke penjara sampai hari persidangan nanti. Selain itu, semua anak buah kepercayaan Chang Ho juga ternyata telah berhianat dan lebih berpihak pada para VIP. Setelah para VIP pergi dengan kebahagiaan, Chang Ho malah tertawa misterius sambil mengatakan bahwa mereka telah tertipu. Kesokan harinya, Ketua Yang dan para anak buahnya membawa Dr. Han ke dalam gereja. Di sana, Dr. Han pun diikat dan langsung dieksekusi atas perintah dari Gong Ji Hun. Sebelum eksekusi itu dimulai, Chang Ho dan kelompoknya tiba-tiba datang. Mereka pun langsung menghentikan aksi Ketua Yang dan para anak buahnya sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Berkat kejadian itu, Dr. Han pun berterima kasih pada Chang Ho karena telah menyelamatkan nyawanya. Dr. Han berjanji akan membalas kebaikan Chang Ho asalkan tidak berkaitan dengan makalah Dr. So. Dr. Han mengingatkan hal ini sangatlah berbahaya karena lawan Chang Ho bukan hanya Ji Hun, tetapi ada orang-orang yang jauh lebih menakutkan di belakangnya. Tadi sangka baku hantam yang terjadi antara anak buah Ketua Yang dan anak buah Chang Ho ternyata hanyalah rekayasa yang dimaksudkan agar Dr. Han merasa berhutang budi. Namun rekayasa itu membuat patung Bunda Maria yang ada di gereja akhirnya rusak. Di rumah sakit, Miho terkejut melihat dokter dan perawat yang hanya terdiam menyaksikan seorang pasien yang sedang sekarat. Mereka tidak melakukan apapun dan hanya menatap pasien itu sampai ia meninggal dunia. Karena kejanggalan itulah, Miho bertekad untuk mengambil sampel darah si pasien agar ia bisa mengetahui penyebab pasti kematiannya. Sepulang bekerja, Miho memasuki kamar mayat untuk mengambil sampel darah pasien yang baru saja meninggal. Saat Miho memasuki lift, ia tiba-tiba diserang oleh seorang pria bertopeng. Untung saja wali kota tiba di waktu yang tepat sehingga ia pun bisa menyelamatkan Miho. Setelah itu, wali kota mengantarkan Miho ke Badan Forensik Nasional untuk menyerahkan sampel darah agar bisa diteliti lebih lanjut. Kembali ke penjara akibat kerusakan patung Maria, Changho pun memanfaatkan momen itu untuk mengungkap identitas Big Mouse yang sebenarnya. Ia meminta bantuan pengacara Kim untuk menyumbangkan patung Bunda Maria lengkap dengan kamera CCTV yang tersembunyi di dalamnya. Seperti biasa, Changho meletakkan pesan untuk Big Mouse dan menunggu balasan darinya. Setelah menunggu beberapa waktu, Changho pun masuk ke dalam ruang pengampunan dan mendapatkan pesan balasan dari Big Mouse. Yang artinya, Big Mouse telah memasuki ruangan tersebut. Saat memeriksa rekaman CCTV, Changho pun sangat terkejut melihat Jerry muncul di dalam rekamannya. Hal itu pun membuat Changho marah karena ia merasa telah dihianati. Jerry berusaha meminta maaf dan mengatakan kalau ia masuk ke dalam ruangan itu hanya karena penasaran dan dia benar-benar tidak ada hubungan dengan Big Mouse. Karena hal itu, Jerry pun mengetahui kalau Changho bukanlah Big Mouse yang sebenarnya. Hal itu membuat Jerry kecewa karena merasa telah dibodohi oleh seseorang yang ia anggap sebagai panutan. Setelah mendengar pernyataan Jerry, Changho pun kembali mengecek rekaman CCTV dan menyadari kalau dalam rekaman itu ternyata video telah terpotong selama 30 menit. Tak lama kemudian, Changho tiba-tiba mendapatkan telpon dari Miho yang mengatakan kalau ia baru saja menerima bunga dan kartu tarot dari seseorang. Hal itu ternyata adalah sebuah peringatan dari Big Mouse karena Changho sudah berani macam-macam kepadanya. Di sebuah teater, para anggota Forum NR mendapatkan undangan dari Tetua untuk menghadiri sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, Tetua menampilkan video kondisi kota Gucon dari tahun ke tahun. Nenek Buyut, para anggota Forum NR dianggap sebagai pahlawan yang sudah membantu kota Gucon dalam mendapatkan kejayaan. Kini, Tetua yang sudah semakin lemah membutuhkan seorang pemimpin yang baru yang bisa ia percaya untuk mempertahankan kejayaan Gucon. Kembali ke penjara, sejak insiden antara Changho dan Jerry, keduanya kini semakin renggang. Jerry yang dahulu selalu menjadi pengikut setia Changho, kini malah hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Pada suatu hari, Ji Hoon menemui Jerry dan mengatakan kalau ia akan membebaskannya. Ia sudah memberikan uang tunjangan pada orang-orang yang ditipu oleh Jerry, sekaligus memberikan sejumlah uang untuk adik dan nenek Jerry. Karena hal itulah, Jerry pun tak bisa menolak permintaan dari Ji Hoon. Ia pun diminta untuk memberikan minuman berisi racun untuk Changho. Dengan berat hati, Jerry pun menuruti perintah Ji Hoon dan memberikan minuman yang telah berisi racun. Setelah Jerry resmi dibebaskan, ia pun melihat ambulans yang bersiap membawa Changho ke rumah sakit. Bertepatan dengan saat itu, Mi Ho dan ayahnya datang sehingga Jerry langsung mengajak mereka untuk mengejar mobil ambulans tersebut. Dalam proses pengejaran, Mi Ho pun menyadari kalau ambulans itu tidak mengantarkan Changho ke rumah sakit terdekat. Hal itu pun membuat Mi Ho curiga sehingga ia pun meminta ayahnya untuk menghentikan ambulans itu. Setelah berhasil menghadang ambulans itu, mereka pun memindahkan Changho ke ambulans lain yang datang menjemput mereka. Setelah berhasil memindahkan Changho ke rumah sakit, Mi Ho dan ayahnya pun berterima kasih pada Jerry karena telah membantu mereka. Ayah Mi Ho bahkan memberikan sedikit uang untuk Jerry agar ia bisa merayakan kebebasan bersama keluarganya. Hal itu tentu saja membuat Jerry semakin bersalah karena ia adalah orang yang telah meracuni Changho. Di dalam ruangan perawatan, anak buah Ji Ho mengambil sidik jari Changho untuk menandatangani sebuah dokumen. Setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit, Changho pun akhirnya dipindahkan ke penjara. Namun alih-alih dibawa ke penjara, ia malah diculik dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Di sana Ji Ho melarang para perawat memberi makan atau minum untuk Changho dan menunggu sampai Changho kehilangan kesadaran. Setelah Changho kehilangan kesadarannya, ini waktunya Jaksa Choi dan Ji Ho menyuntikan serum kejujuran kepadanya. Dengan serum itu mereka mempercayai kalau Changho akan menjawab semua pertanyaan mereka dengan jujur. Efek dari serum itu membuat tubuh Changho kesakitan dan ia juga mengalami halusinasi. Di saat itulah Ji Ho langsung melayangkan beberapa pertanyaan pada Changho yang harus dijawab dengan jujur. Saat ditanya tentang identitasnya sebagai Big Mouse, Changho menjawab kalau ia bukanlah Big Mouse. Tak ingin menyerah begitu saja, Ji Ho kembali bertanya di mana uang 100M yang disembunyikan oleh Big Mouse. Karena Changho bukanlah Big Mouse yang sebenarnya, jadi ia tentu saja tidak tahu harus menjawab apa. Namun karena Ji Ho mengancam akan kembali menyuntikan serum kejujuran, Changho pun menjawab lokasi secara random. Pada malam harinya, Ji Ho dan kawan-kawannya mendatangi lokasi yang disebutkan untuk mencari uang 100M mereka. Setelah menggali berjam-jam, mereka pun menemukan sebuah kotak yang hanya berisi satu batang emas. Hal itu tentu saja membuat Ji Ho sangat marah karena sudah dipermainkan oleh Changho. Saat mendengar perkataan Ji Ho, Changho pun sadar kalau hal itu adalah perbuatan Big Mouse. Di mana itu artinya selama ini Big Mouse selalu memantaunya. Karena hal itu, Changho berusaha untuk mengulur waktu sampai Big Mouse datang menyelamatkannya. Di sisi lain, wali kota dan Mi Ho yang masih terus mencari Hye Jin akhirnya mendapatkan kabar baik. Sayangnya saat itu kondisi mental Hye Jin sangat tidak baik, sehingga ia pun mulai emosi saat orang-orang mulai menanyakan tentang makalah dokter So. Melihat hal itu, Mi Ho pun menyuruh semua orang untuk pergi dan membiarkan ia berbicara empat mata dengan Hye Jin. Di waktu yang sama, kondisi tetua tiba-tiba drop. Joo Hee langsung datang memeriksanya dan mengingatkan agar ia tidak stres memikirkan apapun. Untuk mengambil hati tetua, Joo Hee sengaja meminta suaminya untuk menjaga tetua sampai kondisinya membaik. Saat menjaga tetua, wali kota tiba-tiba berniat untuk membunuhnya. Entah apa alasan dibalik semua itu, yang pasti wali kota saat itu terlihat memiliki keinginan yang sangat besar untuk membunuh sang tetua. Sementara itu di penjara, kita dikejutkan dengan adanya penyakit misterius yang telah menewaskan banyak tahanan. Konon katanya, penyakit seperti itu memang seringkali muncul beberapa tahun sekali. Tepat di hari itu juga, dokter Han akhirnya mendapatkan pembebasan berkat jaminan kesehatan yang ia terima. Kini ia dan kedua VIP yang lain hanya perlu menunggu jadwal untuk persidangan nanti. Kembali ke rumah sakit jiwa, saat Chang Ho akan menyatap sushi, ia dikejutkan dengan terjadinya kebakaran di rumah sakit tersebut. Sadar kalau hal itu pasti perbuatan Big Mouse, Chang Ho pun berusaha melarikan diri dari seorang penjaga yang bertubuh besar. Pada awalnya, Chang Ho merasa sangat kewalahan untuk melawan si penjaga, namun Jerry dengan seragam pemadam kebakaran tiba-tiba datang membantunya. Alhasil keduanya pun berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Keduanya pun langsung dikejar oleh anak buah dari Jihoon. Jerry akhirnya berhasil membawa Chang Ho ke tempat yang aman, menyuruhnya untuk menaiki mobil yang lain yang sudah disiapkan, dan ia sendiri akan berusaha untuk mengecoh para anak buah Jihoon. Jerry mengaku ia mendapatkan perintah ini dari Big Mouse, dan berjanji akan menceritakan semuanya nanti setelah situasinya sudah aman. Nah, setelah Chang Ho berhasil kabur dari kejaran, ia malah melihat Jerry telah tewas akibat kecelakaan. Hal itu tentu saja membuat Chang Ho sangat terpuruk dan juga bersedih. Di luar apapun yang terjadi antara ia dan Jerry, ia tetap menganggap Jerry sebagai teman baiknya. Atas kejadian itu, Jihoon meminta Jaksa Choi untuk mengumumkan bahwa Big Mouse telah kabur dan ditetapkan sebagai buronan. Pada malam harinya, Chang Ho mendapatkan pesan dari Big Mouse yang memintanya untuk datang ke sebuah hotel. Namun, saat ia sedang dalam perjalanan menuju ke hotel, ia tiba-tiba dihadang oleh polisi yang sedang melakukan razia untuk mencari buronan saat ini. Namun, setelah diperiksa, ia sangat terkejut saat seorang polisi membiarkannya lewat begitu saja. Ternyata, polisi itu adalah salah satu pengikut Big Mouse. Hal itu dapat dilihat dari tato yang ada di belakang telinganya. Sementara itu, Miho dan yang lain melihat berita tentang Chang Ho yang sudah ditetapkan sebagai buronan. Karena sampai saat ini, Chang Ho belum menghubungi mereka. Jadi, mereka pun berencana untuk membalikan keadaan dan mengumumkan bahwa Chang Ho tidak kabur, melainkan diculik. Sejak hari itu, Miho dan yang lainnya mulai berorasi di depan kantor kejaksaan dan meneror jaksa Choi untuk mengungkap yang sebenarnya. Hari itu, Miho tidak sengaja melihat sebuah iklan yang ternyata adalah petunjuk dari Chang Ho. Ia pun menghubungi nomor yang tertera pada iklan itu dan benar saja orang yang mengangkat telpon itu adalah Chang Ho. Kabar dari Chang Ho membuat Miho merasa sangat lega. Ia pun menyampaikan pada Chang Ho perihal Hye Jin yang kini bersedia untuk membantu mereka. Oleh sebab itulah, Chang Ho pun berkata pada Miho bahwa mulai saat ini ia yang akan memimpin langkah mereka. Di waktu yang sama, Hye Jin menelpon Ji Ho dan mengatakan kalau ia memiliki makalah dokter So. Jika Ji Ho menginginkan makalah itu, maka ia harus membawakan surat perceraian dari dokter Han. Dokter Han yang mendengarnya tentu saja tidak terima karena ia tidak ingin menceraikan istrinya. Namun ia tak bisa berbuat apapun karena Ji Ho tetap memaksanya untuk menandatangani surat perceraian agar mereka bisa mendapatkan makalah dokter So. Singkat cerita, hari persidangan ketiga VIP akhirnya tiba. Tepat di hari itu, seorang reporter dari situs streaming bernama News Mental menghadirkan seorang informan yang akan memberikan kesaksian tentang persidangan para VIP. Tadi sangka informan yang dimaksud ternyata adalah Chang Ho. Hari itu, Chang Ho hadir untuk memprediksi jalannya persidangan agar bisa mengungkap kebenaran di balik semuanya. Kabar kehadiran Chang Ho membuat banyak masyarakat terkejut dan ikut meramaikan situs streaming tersebut. Ia menjamin kalau ketiga tersangka tidak akan mendapatkan hukuman karena persidangan itu hanyalah sandiwara. Dan benar saja satu persatu prediksi Chang Ho sangat sesuai dengan apa yang terjadi di ruangan persidangan. Hal itu pun membuat masyarakat percaya kalau persidangan itu memang sudah disiapkan. Ji Ho yang mendapatkan laporan tentang kemunculan Chang Ho tentu saja merasa sangat marah sehingga ia pun meminta jeda pada hakim untuk keluar melampiaskan amarahnya. Ji Ho pun memerintahkan para anak buahnya untuk melacak keberadaan Chang Ho. Setelah itu, ia pun mendapatkan telpon dari Hye Jin yang memintanya untuk mengantarkan surat perceraian. Keduanya lantas bertemu di sebuah kafe. Di sana, Hye Jin menyerahkan file makalah dokter So untuk ditukarkan dengan surat perceraian. Kembali ke persidangan, ketiga VIP dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya barang bukti. Otomatis hal ini menuai banyak komentar miring karena alur persidangan benar-benar sesuai dengan prediksi Chang Ho. Chang Ho kemudian menutup pernyataannya dengan mengatakan kalau kasus pembunuhan itu terjadi akibat sebuah makalah yang ditulis langsung oleh dokter So. Kembali ke kafe, Ji Ho tidak menyadari kalau sejak tadi ada kamera yang mengawasinya. Ia dengan gamblang mengatakan pada semua orang kalau dokter So memang dibunuh karena makalah yang ia tulis. Barulah setelah itu, Ji Ho sadar tentang kamera yang mengawasinya dan ia pun langsung menghancurkan kamera tersebut. Semua orang yang menonton kejadian itu lantas mendesak para tersangka untuk memberikan tanggapan mereka. Chang Ho kemudian keluar dari sebuah mobil box dan langsung menghampiri Jaksa Choi. Ia kemudian memaksa Jaksa Choi untuk mengajukan banding jika ia benar-benar ingin mengungkap kejahatan mereka. Setelah itu, Hyazin pun diantarkan oleh wali kota ke bandara karena ia ingin keluar negeri untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menjemput Chang Ho. Sebelum kembali ke penjara, Chang Ho mengingatkan pada Jaksa Choi kalau ia sekarang tidak bisa mengelak lagi justru ia sendiri yang akan mengirim ketiga VIP kembali ke penjara. Dalam persidangannya nanti, Chang Ho akan membongkar semua kebenaran dan membuktikan kalau ia bukanlah Big Mouse. Sebelum naik ke mobil polisi, Kim mengatakan pada Chang Ho kalau Jerry ternyata masih hidup dan sekarang sedang dalam masa perawatan. Berpindah pada ketiga tersangka yang sedang mengunjungi tetua untuk meminta bantuan. Mereka memohon agar tetua membantu mereka agar mereka bisa lolos dari kasus pembunuhan. Tetua yang mendengar hal itu seperti tidak peduli dan justru marah pada mereka karena sudah merusak nama baik forumnya. Tak lama kemudian, wali kota Doha datang menyerahkan file makalah dokter So dan meminta tetua untuk tidak perlu khawatir. Sikap manis wali kota di depan tetua membuat ketiga tersangka sangat kesal. Mereka merasa dipermainkan karena ternyata orang yang dihubungi saat hari kejadian bukanlah Ji Hoon, melainkan wali kota. Wali kota bahkan adalah orang yang menyiapkan kecelakaan pada hari pembunuhan tersebut. Dan orang yang mengambil rekaman CCTV di mobil Chang Ho juga ternyata adalah wali kota Doha. Pada malam harinya, wali kota terlihat memasuki sebuah ruangan penyimpanan berisi tumpukan emas dan file makalah asli dari dokter So. Hmm, apakah wali kota adalah Big Mouse yang sebenarnya? Tiba di dalam penjara, Chang Ho memulai misinya dengan menghubungi Big Mouse melalui Alkitab. Setelah kembali dari gereja, ia melihat banyaknya tahanan yang pergi dengan alasan bekerja. Tadi sangka semua tahanan itu adalah para korban penyakit mematikan yang sekarang sedang menyebar di dalam penjara. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke rumah sakit Gucon untuk diperiksa lebih lanjut. Belum sempat mengetahui hal itu, Miho malah dipecat oleh dokter Juhi karena ia ketahuan memeriksa sampel darah mayat dari keterangan badan forensik nasional. Kesokan harinya, pihak rumah sakit Gucon kembali berkunjung ke penjara untuk memeriksa kondisi para tahanan. Di tengah pemeriksaan itu, mereka dikejutkan dengan adanya seorang tahanan yang tiba-tiba pingsan setelah memuntahkan darah. Hal itu membuat Chang Ho curiga kalau Big Mouse berada di balik semuanya. Ia pun pergi ke ruangan pengampunan untuk melihat balasan dari Big Mouse. Saat melihat kartu tarot berisi keadilan, Chang Ho tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Tadi sangka sosok yang ia temui ternyata adalah kepala sipir. Hal itu tentu saja membuat Chang Ho terkejut, apalagi saat kepala sipir mengaku kalau ia adalah Big Mouse yang sebenarnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya sebuah tato simbol organisasi Big Mouse di lengannya. Kepala sipir mengaku ia adalah orang yang selama ini membantu Chang Ho. Mulai dari kasus kematian para tahanan yang misterius, daftar nama pelanggan Big Mouse, sampai apa yang terjadi di rumah sakit jiwa. Namun Chang Ho tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh kepala sipir. Ia percaya penjahat sekelas Big Mouse tidak akan muncul begitu saja. Ia pun menyebut kepala sipir sebagai tangan kanan Big Mouse dan menyuruh kepala sipir untuk menyampaikan pesan kepada Big Mouse yang asli agar ia mau menemuinya. Di waktu yang sama terlihat wali kota sedang menonton ulang video perkembangan kota Gucon. Wajahnya terlihat sedih saat dihadapkan dengan foto sebuah keluarga berisi seorang kakek, anak kecil, dan sepasang suami istri. Tadi sangka foto keluarga itu ternyata adalah foto ia dan keluarganya. Saat wali kota masih kecil, ia menyaksikan kakeknya tewas terbakar karena perbuatan dari tetua. Sejak saat itulah wali kota bertekad untuk membalas kematian kakeknya pada sang tetua. Tak lama, Ji Hoon tiba-tiba memasuki ruangan itu dan curiga tentang apa yang dilakukan wali kota sendirian sambil menonton video di sana. Wali kota mencoba mengelak dan tidak peduli dengan perkataan Ji Hoon. Ia kemudian mendapatkan telpon dari Chang Ho yang memintanya untuk menjadi saksi saat ia diperiksa oleh jaksa Choi. Beberapa hari kemudian, hari pemeriksaan Chang Ho akhirnya tiba. Bertempatan dengan itu, kepala sipir menerima tiga nama perawat yang mendaftarkan diri untuk menjadi perawat di penjara Gucon dan salah satunya adalah Mi Ho. Kesokan harinya, Mi Ho dan kedua perawat dari rumah sakit Gucon bertemu di kantor kepala sipir untuk menjalani proses interview. Karena keduanya sama-sama tidak ingin bekerja di tempat yang sama, kepala sipir pun menguji kemampuan mereka saat mereka dihadapkan dengan situasi terdesak. Bertempatan dengan saat itu, terjadilah kekacauan di lapangan penjara yang menyebabkan tahanan psikopat kehilangan kesadaran. Beberapa hari ini, tahanan psikopat memang bersikap sangat aneh seperti seseorang yang sedang kecanduan narkoba. Ia pun mengamuk dan menghajar seorang tahanan sampai babak belur. Meskipun sudah dilerai oleh para petugas, tahanan psikopat malah menggigit telinga salah satu petugas. Alhasil, para petugas pun terpaksa menembakkan bius kepadanya sampai ia pun hilang kesadaran. Miho yang melihat hal itu langsung memberikan pertolongan pertama, sementara dua perawat yang lain sibuk mencari alat kesehatan. Berkat tindakan Miho, tahanan psikopat itu pun berhasil diselamatkan dan Miho akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai perawat di penjara Gucon. Di waktu yang sama, Chang Ho sedang menjalani pemeriksaan dengan jaksa Choi dan ditemani oleh wali kota. Di sana, Chang Ho membuktikan kalau ia bukanlah Big Mouse dengan memberikan rekaman suara kepala sipir yang mengaku sebagai Big Mouse. Namun, karena Chang Ho masih belum percaya kalau kepala sipir adalah Big Mouse, jadi ia pun menyarankan kepada jaksa Choi untuk menangkap kepala sipir dengan tuduhan korupsi dan pemerasan pada para tahanan. Di rumah sakit, setelah tahanan psikopat mendapatkan perawatan, Miho bertanya pada dokter apakah ada indikasi narkoba di dalam tubuhnya. Namun, secara mengejutkan, dokter menjawab tidak ada kandungan narkoba di dalam tubuh pasien. Hal itu pun membuat Miho curiga, jadi ia pun memutuskan untuk mengambil sampel darahnya agar bisa diteliti lebih lanjut. Pada malam harinya, Miho bertemu dengan seseorang dan menyerahkan sampel darah itu pada orang tersebut. Kesokan harinya, kepala tahanan memberitahu Chang Ho bahwa istrinya sekarang bekerja di penjara. Hal itu membuat Chang Ho khawatir, jadi ia pun meminta bantuan kepala tahanan untuk menjaga istrinya. Mulai hari itu, kepala tahanan selalu berada di sisi Miho sambil berpura-pura sebagai petugas kebersihan. Ia juga bahkan membantu Miho untuk mendapatkan sampel darah dari para tahanan yang terkena penyakit misterius. Di dalam ruangannya, Chang Ho meminta kepala sipir untuk memecat Miho karena tempat itu sangatlah berbahaya. Namun, kepala sipir tak bisa melakukan hal itu karena Miho sendiri yang menginginkan pekerjaan itu. Keduanya kemudian bertukar informasi satu sama lain. Chang Ho ingin mencari tahu alasan Big Mouse menginginkan makalah Profesor So, sementara kepala sipir ingin mengetahui apa isi dari makalah tersebut. Dari pembicaraan mereka, kepala sipir mengatakan bahwa Big Mouse yang asli menginginkan makalah Profesor So, karena ia ingin mencari tahu penyebab kematian orang yang ia sayangi. Dan isi dari makalah dokter So ternyata berkaitan dengan sampel darah yang diambil dari para tahanan. Beberapa saat kemudian, Jaksa Choi dan para bawahannya akhirnya tiba di penjara untuk menangkap kepala sipir. Kepala sipir yang mengetahui hal itu tentu saja tidak terima dan meminta Jaksa Choi untuk menelpon Gong Jihoon. Sayangnya Jihoon saat itu tidak bisa membantu kepala sipir, jadi ia pun akhirnya ditangkap. Saat pemeriksaan, Jaksa Choi memberitahu kepala sipir bahwa seseorang telah memberikan informasi kalau ia adalah Big Mouse. Mendengar rekaman itu, kepala sipir pun marah pada Chang Ho, namun Jaksa Choi memberitahu bahwa rekaman itu ia peroleh bukan dari Chang Ho, melainkan dari orang kepercayaan kepala sipir. Siapa lagi kalau bukan wakilnya sendiri yang bernama Kang Soo Chul. Chang Ho memang sengaja meminta wali kota untuk menyembunyikan perbuatannya. Sehingga wali kota pun menyuruh wakil sipir untuk mengaku ia adalah orang yang memberikan rekaman itu. Dan sebagai imbalannya, ia pun mendapatkan jabatan sebagai kepala sipir sementara. Tertangkapnya kepala sipir membuat Big Mouse yang asli marah besar, sehingga ia pun membalas perbuatan wali kota dengan cara melukai istrinya. Dr. Joo Hee diketahui mengalami kecelakaan lalu lintas setelah ia meminum segelas minuman yang sudah diisi racun. Racun yang sama yang dahulu membuat Chang Ho tertangkap. Persis seperti Chang Ho, Dr. Joo Hee juga diidentifikasi menggunakan narkoba akibat kandungan narkoba di dalam minumannya. Hal itu tentu saja membuat wali kota sadar kalau Big Mouse sudah mengetahui semua kejahatannya dan kini Big Mouse membalas dengan kejahatan yang serupa. Tanpa disadari, Chang Ho dan Mi Ho ternyata sudah mengetahui semua kejahatan wali kota. Mereka pun memanfaatkan momen ini untuk mengadu domba wali kota dan Big Mouse agar mereka bisa menangkap keduanya. Kesokan harinya, Chang Ho memberitahu wakil sipir tentang simbol organisasi Big Mouse. Ia pun meminta wakil sipir untuk menggeledah semua tahanan agar mereka bisa tahu semua kaki tangan Big Mouse yang ada di dalam penjara. Dari semua tahanan, mereka pun berhasil menangkap beberapa tahanan yang memiliki tato Big Mouse di tubuhnya. Setelah menemukan para komplotan Big Mouse, wakil sipir berniat menyiksa mereka sampai mereka mengaku siapa Big Mouse yang sebenarnya. Chang Ho yang mendengar hal itu tentu saja tidak setuju karena mungkin saja mereka pun tidak pernah bertemu dengan Big Mouse yang asli. Chang Ho bahkan menyinggung wakil sipir kalau ia hanyalah boneka yang mendapatkan jabatan dengan bantuan wali kota. Hal itu pun membuat wakil sipir emosi karena Chang Ho telah meremehkannya. Di waktu yang sama, Miho mendapatkan pesan dari Hye Jin yang memberitahu bahwa sampel darah tahanan psikopat telah terkonfirmasi positif narkoba jenis baru yang saat ini belum ada di Korea. Narkoba itu pun menyebabkan penggunanya mengalami leukemia atau kanker darah. Ternyata orang yang ditemui oleh Miho malam itu adalah Hye Jin. Keduanya sudah mengetahui tentang kejahatan wali kota, jadi mereka pun bekerja sama secara diam-diam. Tanpa disadari, Hye Jin ternyata telah diikuti oleh seseorang. Orang itu ternyata adalah anak buah dari dokter Han yang diperintahkan untuk mematamatai Hye Jin. Kembali ke penjara, kepala sipir akhirnya datang dengan pakaian tahanan. Wakil sipir yang melihatnya pun menghina dan menghajarnya. Sejak hari itu, kepala sipir selalu menjadi bahan bulian para tahanan atas dampak dari perbuatannya di masa lalu. Setelah itu, wakil sipir memerintahkan anak buahnya untuk membawa semua anak buah Big Mouse termasuk kepala sipir. Tiga anak buah Big Mouse kemudian diikat dan dipaksa mengaku siapa Big Mouse yang sebenarnya. Kepala sipir tidak tahan melihat hal itu dan ia pun berkata kalau mereka semua sama sekali tidak pernah bertemu dengan Big Mouse yang asli. Kesal karena jawaban kepala sipir, wakil sipir pun langsung menggantung salah satu di antara mereka. Beruntung sebelum tahanan itu mati, Chang Ho, Ketua Yang, dan para anak buahnya datang menyelamatkan mereka. Sementara itu di rumah sakit, Dr. Juhi tiba-tiba tertarik dengan apa yang ada di laboratorium rahasia. Tadi sangka ia ternyata selama ini tidak mengetahui apapun tentang laboratorium itu. Dan ia juga benar-benar tidak tahu tentang penelitian darah yang dilakukan oleh orang-orang di dalam rumah sakit. Untuk pertama kalinya, Dr. Juhi memasuki laboratorium itu dan entah mengapa ia keluar dalam keadaan terpukul. Ia pun meminta wali kota untuk segera membawanya pulang. Di perjalanan pulang, Dr. Juhi memberitahu suaminya tentang laboratorium rahasia. Dahulu, Dr. So ditunjuk sebagai penanggung jawab laboratorium tersebut. Apa ya kira-kira rahasia besar di balik laboratorium itu? Kesokan harinya, wakil sipir meminta izin pada wali kota untuk menangkap Big Mouse dengan caranya sendiri. Nah, karena wali kota sudah tahu kalau Chang Ho dan Mi Ho sudah mengetahui semua kejahatannya, jadi ia pun membebaskan wakil sipir untuk melakukan apapun. Wakil sipir lalu mengumumkan pada semua tahanan tentang kebijakan baru dan sebuah fakta kalau Chang Ho bukanlah Big Mouse yang sebenarnya. Ia pun memerintahkan para tahanan untuk ikut serta mencari Big Mouse yang asli, karena jika tidak, ia akan membuat kebijakan yang akan membuat para tahanan semakin menderita. Hal itu tentu saja memancing amarah para tahanan, jadi mereka pun mendesak kepala sipir untuk mengatakan siapa Big Mouse yang sebenarnya. Chang Ho dan ketua yang lalu menyelamatkan kepala sipir dan meminta semua orang untuk tidak terpengaruh pada perkataan wakil sipir. Mulai dari hari itu, keadaan di dalam penjara menjadi semakin memburuk. Para tahanan mulai saling mencurigai satu sama lain perihal siapa Big Mouse yang sebenarnya. Di tengah kekacauan itu, Mi Ho dibantu oleh ketua tahanan untuk mengambil sampel para tahanan teladan untuk bisa diteliti lebih lanjut. Pada suatu hari, Chang Ho berkata pada kepala sipir bahwa ia hanya berpura-pura memihak wali kota. Kini ia memiliki rencana baru untuk mengungkap kejahatan wali kota dan juga para anggota forum NR. Jadi ia pun meminta kepala sipir untuk menyuruh Big Mouse yang asli menemuinya nanti malam. Di waktu yang sama, Mi Ho terlihat menghantarkan Ye Jin ke sebuah penginapan. Ia pun memberitahu Ye Jin tentang beberapa sampel yang ia dapatkan dan berjanji akan memberikan sampel itu nanti malam. Tanpa disadari, Dr. Han ternyata dari tadi sudah mengikuti mereka. Di lain tempat, Ayah Mi Ho dan pengacara Kim terlihat mengikuti para tahanan teladan yang dikirim untuk bekerja. Sayangnya saat mengikuti mobil para tahanan, Ayah Mi Ho dan pengacara Kim kehilangan jejak mereka. Saat itu para tahanan dibawa ke sebuah pabrik yang terbengkalai. Mereka diminta menggunakan baju khusus dan mulai bekerja di dalam pabrik tersebut. Kembali ke Ye Jin, setelah Mi Ho pergi, ia sangat terkejut melihat kemunculan Dr. Han di dalam penginapannya. Ia pun berusaha mengambil pisau dan menodongkan pisau itu ke arah Dr. Han. Mereka berdua pun akhirnya berdebat. Dan pada akhirnya, Dr. Han tidak sengaja membunuh wanita yang ia cintai. Tak lama setelah itu, wali kota yang juga mencari Ye Jin menemukan Dr. Han dalam keadaan terpuruk. Ia pun mengambil handphone Ye Jin dan memeriksa isi percakapannya dengan Mi Ho. Dari percakapan itu, wali kota pun tahu kalau Ye Jin dan Mi Ho sedang berusaha untuk mengungkap kebenaran dibalik penyakit misterius yang saat ini dialami oleh para tahanan. Hal itu pun membuat wali kota marah besar, jadi ia pun memerintahkan wakil sipir untuk membunuh Mi Ho dan Chang Ho malam ini. Pada malam harinya, wakil sipir pun menyiapkan segala rencana untuk membunuh Chang Ho dan Mi Ho. Ia memulai dengan mengacaukan keadaan di dalam penjara dan mematikan aliran listrik. Dalam keadaan gelap gulita, Chang Ho berada di dalam ruangan untuk menunggu kedatangan Big Mouse yang asli. Karena tak bisa melihat siapa yang duduk di hadapannya, Chang Ho pun menyalakan korek api untuk melihat wajah Big Mouse yang sebenarnya. Secara mengejutkan, orang yang muncul di hadapan Chang Ho ternyata adalah ketua tahanan. Seseorang yang selama ini bersembunyi dibalik image bapak-bapak Lugu yang selalu membantu Chang Ho dan juga Mi Ho. Ketua tahanan pun berkata kalau di awal, ia sebenarnya hanya ingin menggunakan Chang Ho sebagai bayang-bayang dan menyingkirkannya. Namun dengan berjalannya waktu, Chang Ho mulai berulah dan menarik semua anggota Big Mouse keluar dari persembunyian. Alasan menciptakan organisasi Big Mouse adalah untuk mencari tahu apa sebenarnya isi makalah dokter So yang sudah membunuh putrinya. Kini Chang Ho telah membuktikan kemampuannya dan Big Mouse percaya Chang Ho memiliki kesempatan untuk mengalahkan wali kota dan juga tetua forum NR. Tak lama kemudian, Big Mouse mendapatkan telpon dari salah satu anak buahnya yang mengatakan kalau Mi Ho sedang dalam bahaya. Ia pun langsung menyuruh Chang Ho untuk pergi dan menyelamatkan istrinya. Di ruangan medis, Mi Ho dikepung oleh beberapa petugas yang dikirim oleh wakil sipir. Saat itu tahanan psikopat datang menyelamatkan Mi Ho meskipun ia dalam keadaan terluka parah. Beruntung saja dengan bantuan kepala sipir dan Big Mouse, Chang Ho akhirnya tiba tepat waktu sehingga ia pun berhasil menyelamatkan istrinya. Dan untuk mengakhiri semua itu, kepala sipir pun langsung membunuh wakil sipir. Tadi sangka di luar ruangan medis, para petugas telah mengepung mereka. Para petugas mendapatkan informasi kalau Big Mouse berada di dalam ruangan itu. Untuk menghadapi situasi itu, Big Mouse akhirnya menyetujui kesepakatan dengan Chang Ho untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Chang Ho berjanji setelah itu ia akan menggunakan caranya untuk membalas semua perbuatan wali kota dan juga anggota forum NR. Kabar penangkapan Big Mouse akhirnya sampai di telinga wali kota dan juga Ji Hoon. Keduanya lalu berkumpul bersama para tahanan dan penjaga untuk melihat siapa sosok Big Mouse yang sebenarnya. Setelah mereka melihat Big Mouse yang asli, Mi Ho kemudian menyerahkan sampel darah para tahanan pada Ji Hoon di hadapan wali kota. Setelah kejadian itu, Chang Ho akhirnya dibebaskan dari penjara dan ia akhirnya kembali melanjutkan kehidupan sebagai seorang pengacara. Keadaan menjadi sangat berbeda karena saat ini Chang Ho dikenal sebagai seorang pengacara yang sangat handal. Mereka kemudian membicarakan tentang sampel darah para tahanan karena ternyata sampel darah yang diberikan kepada Ji Hoon adalah sampel darah yang palsu. Selain itu, Mi Ho juga memberitahu mereka tentang Hye Jin yang sekarang telah menghilang. Beberapa hari kemudian, Chang Ho datang ke kantor pemeriksaan sebagai pengacara untuk Big Mouse. Ia lalu secara khusus meminta Jaksa Choi untuk tidak melakukan pemeriksaan di ruangan itu karena ia tahu di ruangan yang lain, wali kota sedang memantau mereka. Setelah pemeriksaan selesai, Chang Ho mengadakan konferensi pers untuk mengatakan bahwa Big Mouse tidak sepenuhnya bersalah. Sebelum menangkap Big Mouse, mereka harus mengungkap kebenaran dibalik kasus kematian Dr. So dan apa isi dari makalahnya. Di tempat lain, Ji Hoon menyerahkan hasil sampel darah para tahanan dan identitas Big Mouse yang sebenarnya kepada tetua. Hal itu pun membuat tetua puas atas kinerja Ji Hoon, jadi ia pun memberikan sedikit sahamnya pada Ji Hoon. Sayangnya, semua itu tidak bertahan lama karena Chang Ho kembali mengumumkan tentang orang-orang yang kemungkinan terlibat dalam kematian Dr. So. Di waktu yang sama, Mi Ho mendatangi pabrik terbengkalai tempat para tahanan sedang bekerja. Saat ia sedang mengawasi tempat itu, tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang membuat pabriknya menjadi hancur. Karena tahu tahanan psikopat ada di dalam pabrik, Mi Ho pun nekat masuk ke dalam pabrik untuk menyelamatkannya. Beruntung, Mi Ho dan tahanan psikopat selamat dari insiden itu dan mereka pun berhasil keluar dari pabrik tersebut. Ternyata tempat itu adalah tempat yang dikelola langsung oleh tetua. Pada awal pembangunannya, rencana tetua sempat mendapatkan penolakan dari kakek wali kota. Sayangnya, tetua tetap bersikeras melanjutkan proyek itu hingga kini proyek itu telah memakan banyak korban. Dan itulah alasan mengapa tetua membunuh kakek wali kota. Di sisi lain, Big Mouse akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Chang Ho pun mengantarnya ke restoran miliknya dahulu. Di sana, Big Mouse berjanji akan memperkenalkan Chang Ho pada beberapa anggotanya, termasuk salah satu anggotanya yang meminta Big Mouse untuk menyelamatkan Chang Ho. Sayangnya, belum sempat Big Mouse menempati janjinya. Ia akhirnya tewas akibat ledakan yang terjadi di restoran tersebut. Insiden ledakan itu pun langsung menjadi sorotan publik karena telah merenggut nyawa seorang Big Mouse. Ternyata ledakan itu didalangi oleh tetua dengan campur tangan dari wali kota. Meskipun Big Mouse sekarang sudah tewas, wali kota tetap khawatir akan keberadaan Chang Ho. Meskipun tetua tidak ingin membunuh Chang Ho, namun wali kota ternyata tetap menyiapkan rencana sendiri untuk membunuh Chang Ho. Oleh sebab itulah, wali kota pun mengutus ajudannya untuk menyewa seorang pembunuh bayaran. Di sebuah kamar jenazah, Chang Ho menatap jasad Big Mouse sambil mengingat perjanjian mereka. Teringat jelas perkataan Big Mouse yang meminta Chang Ho untuk tidak pernah menyerah dalam mengungkap kebenaran. Setelah itu, Chang Ho pun pergi ke lokasi ledakan untuk mencari bukti-bukti yang bisa ditemukan. Tak lama kemudian, pembunuh bayaran dari wali kota pun datang dan langsung menyerang Chang Ho. Untung saja, Jerry tiba di tempat itu dan langsung menyelamatkan Chang Ho. Jerry mengatakan kalau Miho dan ayahnya kini sudah dibawa ke tempat yang aman oleh para anggota Big Mouse dan Chang Ho diajak ke sebuah tempat untuk diperkenalkan pada para anggota Big Mouse. Mereka akhirnya tiba di acara pemakaman Big Mouse yang dihadiri oleh para anggota inti. Dapat dilihat para anggota inti datang dari berbagai kalangan, mulai dari polisi sampai pengusaha kaya raya. Jerry menjelaskan dalam organisasi Big Mouse ada tiga orang terpenting. Yang pertama adalah Big Mouse, yang kedua masih dirahasiakan, dan yang ketiga adalah Kepala Sipir. Setelah acara pemakaman selesai, Chang Ho dan yang lainnya pun menyaksikan video dokumenter terakhir yang dibuat oleh Big Mouse. Dalam video itu, Big Mouse menyampaikan terima kasihnya pada semua anggota dan menyampaikan kalau ia menunjuk Chang Ho sebagai pemimpin yang baru. Chang Ho yang mendengar hal itu tentu saja sangat terkejut, begitu pun dengan Kepala Sipir. Ia tidak percaya Chang Ho akan bisa memimpin organisasi mereka. Ia bahkan menuduh bahwa Chang Ho yang merekam video itu dan mengancam Big Mouse agar mengatakan hal tersebut. Lalu seseorang tiba-tiba datang dan mengaku kalau ia adalah orang yang sudah merekam video tersebut. Orang itu adalah orang kedua terpenting di organisasi Big Mouse, yang ternyata adalah pengacara Kim. Hal itu sontak membuat Chang Ho semakin terkejut, karena orang yang ia anggap sahabatnya sendiri ternyata adalah komplotan penjahat. Pengacara Kim mengaku bahwa ia adalah orang yang telah meminta bantuan Big Mouse untuk membantu Chang Ho saat di penjara. Pengacara Kim tidak akan memaksa Chang Ho, ia akan menunggu keputusan apakah Chang Ho bersedia menjadi pengganti Big Mouse atau tidak. Sesampai di rumah, Chang Ho pun bertanya pada Mi Ho, apakah mereka akan melanjutkan permintaan Big Mouse atau tidak. Mi Ho menjawab, ia bertekad untuk menyelesaikan kasus itu karena banyak hal yang masih belum terungkap. Mulai dari penyakit para tahanan sampai Ye Jin yang menghilang saat membantu mereka. Kesokan harinya, Chang Ho bertemu dengan pengacara Kim dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada putri Big Mouse. Pengacara Kim menjawab, putri Big Mouse dahulu adalah seorang reporter. Ia tiba-tiba menghilang saat sedang meliput berita tentang forum NR. Dan kerangkanya ditemukan 3 tahun setelah ia menghilang. Polisi saat itu menemukan sebuah catatan di tubuhnya dan ternyata catatan itu adalah makalah Dr. Su. Big Mouse saat itu sempat menyusupkan Peter Hong untuk menemukan putri Big Mouse. Namun sayang, Peter Hong kabur dan membawa semua uangnya. Oleh sebab itulah saat mereka menemukan Peter Hong, Big Mouse terpaksa harus membunuhnya. Dan seperti yang kita ketahui, semua uang yang ditimbun ternyata berada di tangan wali kota. Yang artinya bukan Big Mouse yang telah mengambil uang 100 miliar milik Ji Hoon, tetapi pelakunya adalah wali kota. Mendengar hal itu, Chang Ho pun merasa tergerak untuk membongkar semua kejahatan wali kota dan para anggota forum NR. Setelah itu, Chang Ho dan yang lainnya mendengarkan informasi tentang para anggota forum NR. Di mana forum NR dan NK Semicle dipimpin oleh seseorang bernama Tetua Kang. Di sisi lain, Dr. Juhi menerima laporan tentang kebocoran bahan kimia dari laboratorium rahasia. Hal itu pun membuat Dr. Juhi marah, jadi ia pun memprotes hal itu pada Tetua. Sayangnya, Tetua tidak peduli dengan perkataan Dr. Juhi dan tetap ingin mempertahankan laboratorium rahasia. Setelah itu, wali kota mengaku pada Dr. Juhi bahwa ia adalah orang yang telah membunuh Dr. Su atas perintah dari Tetua. Setelah mengetahui semua itu, Dr. Juhi langsung memerintahkan kepala keamanan dan kepala perawat untuk menghancurkan lab rahasia tersebut. Setelah kehancuran laboratorium rahasia, Juhi menemui Tetua dan mengatakan ia menghancurkan lab rahasia untuk menciptakan lab yang baru. Hal itu dilakukan karena publik kini telah mengetahui perihal makalah Dr. Su, jadi mereka harus segera menghancurkan semua barang bukti yang ada di laboratorium rahasia. Mendengar hal itu, Tetua pun merasa sangat lega, jadi ia pun memberikan sebagian besar sahamnya untuk Juhi. Pada malam harinya, wali kota tiba-tiba diserang oleh orang-orang suruhan kepala sipir. Hal itu dilakukan karena kepala sipir dendam pada wali kota yang telah membunuh pemimpinnya. Bertepatan dengan saat itu, ketua yang akhirnya bebas dari penjara. Ia disambut oleh Chang Ho dan diminta untuk mengelola sebuah restoran. Setelah menerima kabar tentang yang dilakukan oleh kepala sipir, pengacara Kim, Jerry dan yang lainnya pergi menghukum kepala sipir dengan mengurungnya di dalam mobil dan bersiap untuk membakarnya. Tindakan pengacara Kim lalu dihentikan oleh Chang Ho. Chang Ho memperingatkan kepada kepala sipir untuk tidak bertindak apapun sebelum ada perintah darinya. Ia sudah memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada cara kepala sipir. Dan nanti setelah rencana itu berhasil, Chang Ho berjanji akan langsung mengundurkan diri dari posisinya. Di sisi lain, Miho dan ayahnya akhirnya berhasil menemukan sesuatu tentang NK Semikel. Dari sebuah artikel, Miho mendapatkan informasi tentang seorang kakek tua yang berkaitan dengan lab tersebut. Saat ditemui di sebuah panti jumpu, kakek itu terus menyebutkan tentang cucunya yang bernama Doha yang diduga telah meninggal tenggelam di sungai. Dan saat diperiksa, wali kota Doha ternyata adalah penanggung jawab dari kakek tersebut. Di televisi, wali kota Doha muncul untuk mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri lagi di pemilihan wali kota mendatang. Namun ia akan mencalonkan diri dalam majelis nasional. Mendengar pernyataan itu, Chang Ho langsung mendapatkan ide bagaimana caranya agar ia bisa bertemu dengan tetua Kang. Ia pun muncul di konferensi pers dan mengatakan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai wali kota dalam pemilihan mendatang. Setelah itu, Chang Ho lalu meminta bantuan pada Ji Hoon untuk mempertemukannya dengan tetua Kang. Dan di saat itulah, tetua Kang, wali kota, Ji Hoon, dan Chang Ho berada di dalam satu ruangan. Di sini, Chang Ho rupanya sudah menyiapkan rencana untuk mengambil hati tetua. Dalam pertemuan itu, Chang Ho mengaku bahwa ia mendapatkan ancaman dari Big Mouse untuk mengikuti semua perintahnya. Kini setelah kematian Big Mouse, organisasinya telah diambil alih oleh seorang pemimpin yang baru yang jauh lebih kejam dari Big Mouse. Oleh sebab itulah, Chang Ho meminta bantuan tetua agar ia bisa menjadi wali kota. Dengan begitu, nantinya ia bisa menyingkirkan Big Mouse yang baru. Untuk lebih meyakinkan tetua, Chang Ho bahkan memberikan nama-nama eksekutif yang tergabung dalam organisasi Big Mouse. Ternyata perkataan Chang Ho berhasil meluluhkan hati tetua Kang. Ia pun mengundang Chang Ho dan istrinya untuk datang ke acara perayaan ulang tahunnya. Mendengar hal itu, wali kota mencoba memperingatkan pada tetua agar tidak percaya kepada Chang Ho. Namun, tetua merasa Chang Ho berkata jujur dan tidak ada salahnya jika ia lebih mengenal musuhnya melalui Chang Ho. Saat di luar, Chang Ho mengatakan pada Ji Hoon kalau bukan Big Mouse yang mengambil uang 100M miliknya. Pelaku yang sebenarnya mengetahui masalah internal dalam keuangan Ji Hoon dan tentu saja berada di sekitarnya. Di waktu yang sama, Mi Ho mengunjungi tahanan psikopat di penjara. Ia di sana untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh para tahanan saat mereka bekerja di dalam pabrik. Sayangnya, tahanan psikopat menolak untuk mengatakan apapun dan ia bahkan meminta Mi Ho untuk berhenti menyelidiki hal tersebut. Tahanan psikopat kemudian meminta tolong kepada Mi Ho untuk mencari tahu tentang keadaan ibunya. Apakah ibunya sudah mendapatkan operasi transplantasi sum-sum tulang belakang atau belum? Mi Ho dan ayahnya lalu menemui kakak dan adik tahanan psikopat untuk menanyakan perihal ibunya. Sang kakak mengaku sudah tidak peduli dengan adiknya karena ia adalah psikopat yang sudah membuat malu seluruh keluarga. Sementara sang adik berkata kalau ibu mereka sudah meninggal dunia. Di sisi lain, wali kota menghubungi kepala sipir dan mengajaknya bertemu. Wali kota menduga kalau kepala sipir tidak menyukai Chang Ho, jadi ia pun menawarkan kerjasama untuk menyingkirkan Chang Ho. Mendengar hal itu, kepala sipir pun langsung setuju. Mereka berdua berencana untuk mengeksekusi Chang Ho tepat di hari ulang tahun tetua Kang. Di panti jompo, Mi Ho kembali bertemu dengan kakek-kakek yang mengaku sebagai kakek wali kota Doha. Setelah ditunjukkan sebuah foto dua anak laki-laki, kakek itu menunjuk anak sebelah kiri sebagai cucunya yang bernama Doha, sementara anak yang di sebelah kanan bernama Cho Sung Hyun. Dan disinilah akhirnya terungkap bahwa wali kota Doha sebenarnya adalah Cho Sung Hyun dan Doha yang asli telah meninggal dunia. Dapat dipastikan wali kota mengganti identitasnya agar ia bisa mendekati tetua Kang untuk membalas kematian kakeknya. Setelah mengetahui hal itu, Chang Ho pun memerintahkan kepala sipir untuk memindahkan kakek itu ke tempat yang aman. Nah, karena Jerry curiga dengan gerak-gerik kepala sipir, jadi ia pun mengikutinya. Saat Jerry sedang mengawasi kepala sipir, ia pun tiba-tiba dipukul dari belakang sampai pingsan. Kepala sipir lalu memindahkan tubuh Jerry ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, Chang Ho dan Mi Ho bersiap-siap untuk menghadiri ulang tahun tetua Kang. Saat keduanya akan berangkat, kepala sipir menghubungi Chang Ho dan mengatakan kalau ia sudah tiba di suatu tempat. Terlihat saat itu, kepala sipir sudah menyiapkan sebuah pistol yang sepertinya akan ia gunakan untuk menghabisi Chang Ho. Karena Chang Ho akan pergi menemui kepala sipir, jadi ia pun meminta Mi Ho untuk pergi ke pesta terlebih dahulu. Setiba di pesta, Mi Ho langsung disambut oleh Ji Hoon yang mengajaknya untuk menemui tetua Kang. Di saat itu pula, wali kota mendapatkan telpon dari kepala sipir yang memberi tahu bahwa Chang Ho sudah ditangkap. Wali kota pun terlihat sangat puas menatap wajah Chang Ho yang sebentar lagi akan dieksekusi. Di luar, Jerry akhirnya berhasil membebaskan diri dari bagasi mobil. Ia langsung menelpon pengacara Kim dan memberi tahu bahwa kepala sipir telah berhianat. Mendengar hal itu, pengacara Kim, ketua yang, dan para anak buahnya pun langsung bergegas untuk mencari Chang Ho. Melalui sambungan video call, wali kota menyaksikan langsung bagaimana kepala sipir membunuh Chang Ho. Jerry yang juga melihat hal itu langsung menelpon Mi Ho dan mengatakan bahwa Chang Ho telah meninggal dunia. Kabar itu tentu saja membuat Mi Ho sangat marah dan bersedih, jadi ia pun menyerang wali kota untuk meluapkan semua emosinya. Pada akhirnya, Mi Ho pun jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil, wali kota terlihat sangat puas atas kabar kematian Chang Ho. Ia pun bergegas menuju ke tempat kepala sipir untuk melihat langsung jasad musuhnya itu. Kepala sipir lalu menyinggung perihal identitas asli wali kota dan tujuannya yang ingin balas dendam pada tetua Kang. Wali kota yang mendengarnya terlihat panik dan memperingatkan pada kepala sipir untuk tidak mengacaukan rencananya. Tanpa disadari, percakapan itu ternyata telah direkam dan ditonton langsung oleh tetua Kang bersama Chang Ho. Tadi sangka, kepala sipir dan Chang Ho telah merencanakan semuanya untuk mengelabui wali kota. Hal ini dilakukan agar mereka bisa mendapatkan bukti yang mereka butuhkan untuk mengungkap identitas wali kota yang sebenarnya. Setelah itu, tetua Kang meminta wali kota untuk menemuinya, sementara Chang Ho pergi menemui Mi Ho di rumah sakit. Wali kota yang mulai menyadari kalau tetua Kang sepertinya sudah mengetahui identitasnya, memutuskan untuk membunuhnya. Ia menggantikan tugas aju dan tetua dan memasukkan cairan misterius di dalam infusnya. Tak lama setelah itu, tetua Kang merasakan sakit di dalam tubuhnya hingga perlahan-lahan ia pun meninggal dunia. Setelah itu, wali kota dan aju dan tetua bekerjasama untuk mengubah surat wasiat agar seluruh aset tetua jatuh ke tangan wali kota dan juga istrinya. Keesokan harinya, kabar kematian tetua Kang akhirnya diumumkan. Saat itu, wali kota terlihat berpura-pura sedih dihadapan semua orang. Ji Hoon dan para anggota forum NR kesal melihatnya karena ia menjadi pemimpin pemakaman. Karena ia sebenarnya dianggap bukan bagian dari keluarga inti. Tak lama kemudian, Chang Ho dan para pasukannya datang ke pemakaman tetua Kang. Di sana, Chang Ho memanggil wali kota dengan nama aslinya. Ia mengatakan kalau ia tahu wali kota adalah orang yang telah membunuh tetua Kang dan ia pasti akan membongkar semua kebusukannya. Di rumah, saat Mi Ho sedang menggosok gigi, gusinya tiba-tiba berdarah dan hidungnya juga mimisan. Ia pun pergi memeriksa kondisinya ke rumah sakit dan mendapatkan hasil kalau ia terkena penyakit lymphoma stadium 4 dan dokter memperkirakan hidupnya sudah tidak lama lagi. Hal itu pun membuat Mi Ho sangat terpukul dan ia pun memilih untuk menyembunyikan penyakit itu dari siapapun. Di sisi lain, Chang Ho dan pasukannya mengepung Ji Hoon di parkiran. Di sana, Chang Ho mengatakan kecurigaannya tentang kematian tetua Kang. Namun Ji Hoon sepertinya tidak peduli karena kini ia ingin memutuskan kerjasama dengan Chang Ho. Chang Ho pun menyetujui hal itu, namun ia memastikan nanti setelah pembacaan wasiat selesai, Ji Hoon pasti akan memohon bantuannya. Kesokan harinya, semua anggota forum NR berkumpul untuk mendengarkan hasil wasiat tetua Kang. Di sisi yang lain, Chang Ho dan yang lainnya juga ternyata menonton pertemuan itu melalui sebuah monitor. Setelah itu, pengacara dan ajudan tetua Kang mengumumkan hasil wasiatnya, di mana semua harta dan kekayaan tetua Kang diberikan pada Juhi dan juga wali kota. Hal itu sontak saja membuat semua anggota terkejut dan marah. Mereka menuduh wali kota telah mengubah isi wasiat tersebut. Karena kekacauan yang terjadi, wali kota dan istrinya pun memilih untuk segera pergi. Pada malam harinya, Ji Hoon menemui Chang Ho dan meminta bantuannya. Ji Hoon memohon pada Chang Ho dan berjanji akan melakukan apapun yang ia perintahkan. Chang Ho kemudian memberikan informasi tentang identitas wali kota yang sebenarnya. Tetua Kang juga sebenarnya sudah mengetahui hal itu, namun wali kota lebih dulu mengambil tindakan. Jika Ji Hoon ingin merebut warisan itu, maka ia harus membantu Chang Ho untuk mendapatkan posisi wali kota yang baru. Jika nantinya Chang Ho menjadi wali kota, maka ia bisa lebih mudah menyingkirkan wali kota Doha. Kesokan harinya, Doha membuat pengumuman mengejutkan yang menyatakan bahwa ia akan maju di pemilihan wali kota yang baru. Pengumuman itu tentu saja membuat Chang Ho dan anggotanya terkejut, namun mereka tetap optimis bisa mengalahkan wali kota Doha. Sejak hari itu, Chang Ho dan para anggota tim suksesnya semakin gencar untuk mengkampanyekan pencalonan Chang Ho sebagai wali kota. Begitupun juga dengan wali kota Doha yang mendapatkan dukungan penuh dari para anggota Forum NR. Pada malam harinya, Mi Ho menghabiskan waktu dengan Chang Ho di pinggir pantai. Karena tahu hidupnya sudah tidak lama lagi, Mi Ho kini lebih sering menghabiskan waktunya berdua dengan Chang Ho. Di sana, Mi Ho pun mengatakan bahwa ia sudah mengetahui identitas Chang Ho sebagai Big Mouse. Mi Ho ternyata tidak marah, namun ia mengingatkan Chang Ho agar ia bisa menjadi Big Mouse yang baik. Kesokan harinya, Ji Ho dan istrinya mengundang para anggota Forum NR untuk mengungkapkan identitas wali kota yang sebenarnya. Sayangnya, para anggota tidak menghadiri undangan Ji Ho karena semuanya memilih untuk menghadiri pertemuan dengan wali kota. Dengan kemarahan yang memuncak, Ji Ho pun datang ke pertemuan itu dan mengungkapkan pada semua orang tentang identitas wali kota yang sesungguhnya. Tak disangka, wali kota telah mengambil langkah lebih dulu dan mengungkapkan identitasnya sendiri. Ia memutarbalikan fakta dengan mengatakan bahwa tetua Kang sepertinya sudah mengetahui identitasnya, sehingga ia pun memberikan sebagian besar sahamnya kepada wali kota. Setelah itu, Ji Ho pun pergi menemui Chang Ho untuk memberikan sebuah flash disk. Saat itu, Ji Ho juga memberitahu Chang Ho kalau tetua Kang sebenarnya memiliki seorang anak yang diasingkan ke Amerika karena terkenal sebagai psikopat. Chang Ho kemudian mendapatkan ide untuk menggugat warisan yang dimiliki oleh wali kota, di mana mereka harus menemukan anak tetua Kang terlebih dahulu. Ji Ho yang mendengar ide itu langsung terlihat bersemangat karena mereka akhirnya mendapatkan titik terang untuk mengalahkan wali kota. Ia pun segera menyuruh jaksa Choi untuk menemukan putra tunggal tetua Kang yang saat ini berada di Amerika. Tetua Kang sengaja mengirim anaknya ke Amerika karena ia adalah seorang psikopat pembunuh berantai yang sudah menewaskan banyak orang. Ia saat itu sempat dijatuhi hukuman mati, namun seseorang menggantikannya di dalam penjara. Dengan kata lain, seseorang yang tidak bersalah terpaksa harus dipenjara karena perbuatan anak tetua Kang. Sementara itu di rumahnya, Mi Ho berusaha menyembunyikan wajah pucatnya dengan mengoleskan make up. Ia juga sempat mengabadikan foto bersama ayahnya yang saat itu sedang tertidur untuk menambah kenangan mereka. Tak lama kemudian, Mi Ho mendapatkan telpon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa tahanan psikopat sedang dalam keadaan kritis. Sesampai di rumah sakit, Mi Ho masuk ke ruangan tahanan psikopat bersama dengan kakak dan adiknya. Di detik-detik terakhir hidupnya, tahanan psikopat bertanya tentang keadaan sang ibu kepada Mi Ho. Karena tak ingin memberikan kenangan yang buruk, Mi Ho pun terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa ibu tahanan psikopat dalam keadaan baik-baik saja. Ia pun tersenyum berterima kasih pada Mi Ho dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian tahanan psikopat, sang adik bercerita bahwa kakaknya bukanlah seorang pembunuh. Ia terpaksa masuk ke dalam penjara untuk menggantikan anak orang kaya agar ibu mereka bisa mendapatkan operasi transplantasi sum-sum tulang belakang. Dari sini kita pun bisa mengetahui bahwa tahanan psikopat masuk ke dalam penjara untuk menggantikan anak tetua Kang. Beberapa hari sebelum acara debat wali kota dimulai, Doha dan para tim suksesnya sudah mulai gencar menyiapkan strategi agar dalam acara debat itu mereka bisa menyingkirkan Chang Ho. Wali kota Doha sengaja mengungkap masa lalu Chang Ho saat ia gagal memenangkan kasus di awal episode. Kesokan harinya, Jerry melaporkan tentang peternakan ikan yang dicurigai oleh Mi Ho. Jerry dan Mi Ho merasakan sesuatu yang aneh dari peternakan ikan itu karena dijaga dengan sangat ketat. Untuk membuktikan firasat mereka, Jerry dan Mi Ho pun sepakat mengajak ketua yang dan anak buahnya untuk menggerebek tempat tersebut. Bertapatan dengan hari itu, hari debat wali kota juga akhirnya tiba. Wali kota Doha terlihat sangat santai karena ia sudah menyiapkan semuanya dengan sangat matang. Satu persatu kandidat wali kota pun menyampaikan visi misi mereka dan tujuan mereka untuk kota Gucon. Di saat itu pula, Mi Ho dan yang lainnya akhirnya berhasil masuk ke dalam peternakan ikan. Mereka kemudian menghajar semua penjaga di sana dan memaksa pengelola tempat tersebut untuk mengatakan yang sebenarnya. Secara mengejutkan, si pengelola mengaku bahwa peternakan itu memang menggunakan air limbah dari pabrik NK Semikel untuk disalurkan ke laut. Hal itu pun membuat banyak warga kota Gucon mengalami penyakit kanker karena terpapar oleh air limbah. Dari kejauhan, salah satu penjaga menghubungi anggota forum NR dan melaporkan tentang penggerbekan yang dilakukan oleh Mi Ho. Jung yang panik akhirnya bergegas mengajak Aju dan wali kota untuk segera pergi menghentikan Mi Ho. Dalam perdebatan wali kota, wali kota Doha berhasil membatasi Chang Ho dan menyerangnya dengan berbagai hal. Karena hal itu, Chang Ho juga melemparkan tuduhannya pada wali kota Doha. Ia mengklaim bahwa NK Semikel telah membuang limbah pabrik dengan dosis yang sangat tinggi. Hal itu pun menyebabkan persentase penyakit kanker di kota Gucon semakin meningkat. Wali kota Doha awalnya terlihat panik, namun ia berusaha menyangkal dengan mengatakan bahwa NK Semikel telah berkontribusi banyak dalam pembangunan kota Gucon. Kembali ke peternakan ikan, Mi Ho dan yang lainnya mengambil semua berkas-berkas penting untuk dijadikan sebagai bukti kejahatan wali kota. Setelah mendapatkan semua buktinya, mereka pun tiba-tiba diserang oleh kelompok yang datang bersama anggota Forum NR. Ketua yang lalu menyuruh Jerry dan Mi Ho untuk segera pergi dari tempat tersebut. Jerry dan Mi Ho lalu dikejar oleh Jung dan Aju dan wali kota. Mereka juga menghubungi Lee agar ia bisa membantu mereka untuk mencegah Mi Ho. Mengetahui hal itu, pengacara Kim juga meminta bantuan kepala sipir untuk membantu mereka mengamankan jalan Mi Ho dan juga Jerry. Di tengah perjalanan, Mi Ho dan Jerry dicegat oleh polisi. Hal itu pun membuat Jung dan Aju dan wali kota tertawa karena berpikir itu adalah polisi yang dikirim oleh Lee. Padahal polisi-polisi itu dikirim oleh kepala sipir untuk mengawal Jerry dan Mi Ho sampai ke stasiun TV dengan aman. Ternyata bukan hanya wali kota yang memiliki rencana rahasia, namun pihak Chang Ho juga memiliki rencana untuk membalikan keadaan. Kembali ke acara debat wali kota saat giliran pertanyaan dari para warga, seseorang suruhan wali kota menyudutkan Chang Ho dengan membongkar tentang masalah penipuan uang kripto. Namun Chang Ho tentu saja membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa orang itu adalah suruhan yang diminta untuk memberikan keterangan palsu. Setelah keterangan dari orang itu, kini giliran Mi Ho yang memberikan pertanyaan. Secara mengejutkan, Mi Ho memperkenalkan diri sebagai korban radiasi dari NK Semikel. Hal itu pun membuat Chang Ho dan ayah Mi Ho sangat terkejut karena mereka sama sekali tidak mengetahui tentang penyakit Mi Ho. Dengan berat hati, Mi Ho mengaku bahwa ia sekarang mengidap penyakit karena terkena air dari pabrik NK Semikel. Ia pun meminta wali kota untuk menjelaskan semua itu pada masyarakat dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Pernyataan Mi Ho juga didukung dengan kesaksian penanggung jawab peternakan ikan yang mengatakan hal yang sama. Setelah acara debat selesai, Chang Ho langsung menghampiri Mi Ho dan memeluknya. Sejak hari itu, banyak warga yang melakukan demonstrasi untuk mendesak kepolisian mengusut kasus wali kota. Hari itu, Chang Ho bertemu dengan Juhi dan mengatakan bahwa Gong Ji Hoon akan menggali jasad tetua Kang untuk dilakukan autopsi. Chang Ho menyarankan agar Juhi mengatakan hal itu dan melihat respon dari suaminya. Jika ia benar-benar membunuh tetua Kang, maka ia akan melakukan apapun untuk menghalangi Ji Hoon. Dan benar saja saat Juhi menyampaikan hal itu pada Aju dan suaminya, si Aju dan dengan cepat menghubungi wali kota dan mengatakan bahwa ia akan berusaha menghentikan Ji Hoon. Dari hal itu, Juhi akhirnya menyadari semua kejahatan suaminya. Ia tak menyangka suaminya telah membunuh orang yang ia sayangi. Setelah beberapa saat menjalani pemeriksaan, kejaksaan menyatakan wali kota Doha tidak bersalah dalam kasus NK Semikel. Berkat hal itu, wali kota Doha pun dapat menutupi semua kesalahannya. Sehingga ia pun akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hingga di hari pemilu, wali kota Doha resmi ditetapkan menjadi wali kota Gucon periode selanjutnya. Wali kota Doha dan para tim suksesnya pun bersorak bahagia, sementara di sisi lain, Chang Ho dan anggotanya terpaksa menelan kenyataan pahit. Tak lama kemudian, Mi Ho mendapatkan kiriman paket berupa ponsel sekali pakai milik wali kota Doha yang dikirim oleh istrinya. Ternyata setelah mengetahui kejahatan suaminya, Juhi memilih untuk berpihak pada Chang Ho dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan nanti. Beberapa hari kemudian, hari persidangan kasus NK Semikel akhirnya tiba. Dalam persidangan itu, mereka pun memberikan bukti ponsel sekali pakai milik wali kota Doha. Sayangnya, wali kota berhasil menepis tuduhan itu karena ia sudah mengetahui kalau istrinya sudah tidak berpihak lagi kepadanya. Oleh sebab itulah, Juhi tidak bisa datang ke persidangan karena saat ini ia sudah dikurung di rumah sakit jiwa. Alhasil, pada akhirnya, wali kota Doha pun dibebaskan dari tuduhan karena kurangnya barang bukti. Setelah persidangan selesai, Mi Ho tiba-tiba merasa pusing dan akhirnya pingsan. Setelah sadar, Mi Ho mengungkapkan semua perasaannya pada Chang Ho sebelum akhirnya ia pun meninggal dunia. Sin lalu beralih memperlihatkan wali kota yang sedang berenang di sebuah kolam renang. Saat ia selesai, ia pun didatangi oleh Chang Ho. Dengan santai, wali kota mengatakan bahwa Chang Ho bukanlah tandingannya. Setelah mengatakan hal itu, ia tiba-tiba memuntahkan darah. Di saat itulah, Chang Ho pun mengatakan bahwa air di kolam renang itu berisi air limbah radiasi dari pabrik NK Semikel. Dengan begitu, wali kota Doha pun akhirnya tewas sama seperti yang dialami oleh korban air limbah. Seri sini pun diakhiri dengan memperlihatkan terbongkarnya semua kejahatan wali kota Doha. Orang-orang yang merupakan bagian dari pendukungnya mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka, sementara orang-orang yang mendukung Chang Ho mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Organisasi Big Mouse kini tidak lagi dikenal sebagai organisasi kriminal, melainkan sebuah organisasi yang selalu memberikan bantuan untuk semua lapisan masyarakat kota Gucon. Dan seris ini pun akhirnya selesai. Masih ada banyak hal yang tidak terungkap dari seris ini, sehingga para penggemar berpikir bahwa seris ini mungkin akan ada season keduanya. Bagaimanapun itu, kita tunggu aja ya guys. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita seris kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!